Liu Chuanfeng juga membanting meja dan berdiri. Berat, menurutku kamu berbakat, itu sebabnya aku memberimu kelonggaran. Jangan berlebihan, kamu bisa menghinaku, tapi kamu tidak bisa menghina novelku. Yang aku hina itu kamu. Novelmu itu sampah, sampah. Li Qingshan mengepalkan tangannya dan mengutuk. Kamu, kamu, Liu Chuanfeng menunjuk ke arah Li Qingshan, tidak mampu menahan amarahnya. Di luar langit, awan menutupi langit. Sinar matahari tidak lagi menyinari ruangan, dan rumah bambu menjadi sedikit gelap. Li Qingshan merasakan ki asli yang aneh muncul dari tubuh Liu Chuanfeng. Tekanan dari praktisi ki lapisan ke-10 baru mulai terlihat sekarang. Ayo, biarkan saya melihat kemampuan seorang novelis. Li Qingshan, kamu akan dibelenggu dan dicabik-cabik oleh ratusan binatang. Belum terlambat untuk mengakui kesalahanmu. Liu Chuanfeng melepaskan ki aslinya, dan aroma tinta menjadi lebih kental. Li Qingshan berkata, kamu, anak kecil, berkata, kamu, sampah. Murid pengkhianat, Liu Chuanfeng sangat marah. Dia memegang kuas di tangannya dan melambaikannya dengan kuat. Dengan suara gemerincing, rantai panjang terbang dan melilit tubuh Li Qingshan dengan rat. Dengan sedikit retakan, belenggu kayu melilit leher Li Qingshan. Seratus binatang mengaum, kata Liu Chuanfeng. Harimau ganas, beruang, singa, serigala, ular. Segala jenis binatang buas bergegas keluar dengan gagah berani, mengeluarkan raungan yang menakutkan dan menerkam ke arah Li Qingshan. Li Qingshan mengerutkan kening, bukan karena takut, tapi karena kecewa. Tubuhnya bergetar, dan dia merentangkan tangannya, memutuskan rantai besinya. Dia meraih belenggu kayu itu dan dengan santai menghancurkannya. Pada saat ini, binatang buas menerkam di depannya. Sambil berpikir, dia mengeluarkan teriakan yang jelas, dan clear stream suat terbang. Wash, 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 itu berubah menjadi sinar lampu hijau dan berbalik di dalam ruangan, membunuh semua binatang. Belenggu itu hanyalah belenggu biasa, dan binatang itu hanyalah binatang biasa. Mereka mungkin bekerja melawan orang biasa, tetapi melawan praktisiki, terutama pejuang yang tangguh dalam pertempuran seperti dia, itu hanyalah mimpi belaka. Bahkan jika dia hanya berdiri di sana dan membiarkan binatang buas ini mencabik-cabiknya, akankah mereka mampu menembus pelindung Zenki dan menggigit kulitnya? Menggunakan jari-jarinya seperti pedang, dia menunjuk ke arah Liu Chuanfeng. Tidak cukup. Dalam sekejap mata, clear stream suat berada tepat di depan Liu Chuanfeng. Liu Chuanfeng buru-buru berkata, Biksu kaki besar, keluarlah. Li Qingshan merasakan hawa dingin di hatinya, karena dia telah membaca tentang nama ini di buku yang diberikan Sun Fu Bai kepadanya. Itu adalah karakter dengan kemampuan yang sangat mistis, dan menurut deskripsi di buku, dia pasti tidak akan bisa menang. Untuk bisa memanggil karakter dari sebuah novel, School of Novels sepertinya memiliki pemahaman tertentu tentang School of Novels. Apakah mereka akhirnya akan menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya? Seorang Biksu gemuk bertubuh besar dengan dada terbuka muncul dari udara tipis, dan bagian yang paling menarik perhatian adalah sepasang kaki besar di bawahnya. Dengan satu kaki, dia menerbangkan clear stream suat, dan dengan kaki lainnya, dia menginjak dada Li Qingshan. Momentumnya sangat besar, dapat menghancurkan monumen dan membelah batu. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan binatang buas yang baru saja terjadi. Li Qingshan baru saja hendak menghindari puncak aneh itu, ketika kakinya tiba-tiba melambat. Dia tidak tahu kapan, tapi lantainya telah menjadi rawa. Rawa kecil ini secara alami tidak bisa menjebaknya, malah membangkitkan semangat juangnya. Baiklah, aku akan menguji kekuatanmu. Sambil menguatkan hatinya, dia melontarkan pukulan, mengenai telapak kaki Biksu kaki besar. Namun, hasilnya di luar dugaan. Dengan suara keras, Biksu kaki besar terbang kembali dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada saat dia tiba, dan menghilang di udara. Liu Chuanfeng merasakan hawa dingin di bagian belakang lehernya. Clear stream SWAT terbang ke arahnya, dan dia buru-buru mengedarkan Zen Qi-nya untuk melindungi tubuhnya. Namun, ini hanyalah pengali perhatian Li Qingshan. Niat membunuh muncul dari seluruh tubuhnya, dan dia mengambil langkah di depan Liu Chuanfeng. Menggunakan telapak tangannya seperti pisau, dia dengan paksa menerobos pelindung Zen Qi miliknya. Harap ingat ini. Liu Chuanfeng berseru, Lepaskan aku, pahlawan. Hanya untuk melihat bilah palem itu berhenti dengan mantap di depannya. Li Qingshan menarik tangannya dan memanggil kembali Clear stream SWAT. Dia meletakkan meja pendek yang dia tendang dan duduk. Mengambil teko, dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan satu lagi untuk Liu Chuanfeng. Awan lewat di langit, dan matahari bersinar, menyinari kabut teh yang tebal. Itu adalah pemandangan yang tenang. Liu Chuanfeng tertegun sejenak, lalu dia juga mendatangi meja pendek dan duduk bersila. Anda. Li Qingshan mengulurkan tangannya. Meskipun tidak ada etiket berjabat tangan di dunia ini, Liu Chuanfeng tertegun beberapa saat sebelum dia sadar dan menjabat tangannya. Li Qingshan melambaikan tangannya. Mari kita rukun di masa depan. Hanya kita berdua di pulau ini, dan aku ragu ada orang yang akan datang ke sini di masa depan. Baru saja, dalam pertempuran, jika Liu Chuanfeng tidak menggunakan kekuatan sekolah novel dan hanya menggunakan identitasnya sebagai praktisi kilapisan ke-10 untuk merapal beberapa mantra normal. Jika Li Qingshan tidak menggunakan kaligrafi pedang kursif, akan sangat sulit baginya untuk menang. Biarpun dia memiliki tubuh yang kuat, akan sangat sulit untuk mengimbangi perbedaan tersebut jika lawannya tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Ia ingin melihat kekuatan aliran novel, sedangkan Liu Chuanfeng ingin memamerkan kekuatan aliran novel, namun hasilnya tidak terlalu optimis. Tidak, itu secara langsung menghapus harapan terakhir Li Qingshan. Saat ini, dia sebenarnya lebih berpikiran terbuka dan tidak lagi merasa marah. Bagaimanapun, dia tidak kekurangan metode budidaya. Metode kondensasi air Gui sudah cukup untuk mendukungnya hingga ranah foundation building. Ketika saatnya tiba, dia tidak perlu khawatir tidak dapat menemukan metode kultivasi yang lebih baik. Hal terpenting untuk datang ke 100 aliran pemikiran adalah mempelajari alkimia, pandai besi, formasi, dan sejenisnya. Ini bisa dipelajari di sekolah manapun. Identitas murid utama juga memberikan banyak kemudahan. Salah satunya adalah dia bisa dengan bebas masuk dan keluar dari 100 aliran pemikiran tanpa izin siapapun. Di sekolah lain, untuk memperjuangkan identitas seperti itu, entah seberapa besar persaingan yang akan terjadi. Bagaimana bisa semudah di sekolah novel? Tidak dihargai dan tidak diperhatikan belum tentu merupakan hal yang buruk. Dia hanya perlu berkultivasi dengan damai. Liu Chuanfeng duduk di depan Li Qingshan, bertindak sangat hati-hati. Kali ini, sekolah novel benar-benar menerima murid yang luar biasa. Melihat Li Qingshan sedang berpikir keras, dia tidak berani mengganggunya. Setelah beberapa saat, dia mendengar Li Qingshan menghela nafas dan bertanya, kapan kita akan mulai berkultivasi? Anda baru saja melihat metode sekolah. Dapat dikatakan bahwa ada perubahan yang tiada akhir. Li Qingshan mendengarkan dengan tenang dan tidak menyela. Kemampuan sekolah novel sangat istimewa. Mereka bisa membuat kepalsuan menjadi kenyataan, menciptakan sesuatu dari ketiadaan, dan mengubah fantasi menjadi kenyataan. Menurut asal-usul sekolah tersebut, ada seorang kultivator pada zaman dahulu yang melakukan perjalanan ke suatu tempat dan mendengar bahwa ada hantu lokal yang khusus menyerap vitalitas anak-anak. Anak-anak yang terserap oleh hantu tersebut akan layu dan mati, menyebabkan seluruh kota menjadi panik. Namun, kultivator tersebut belum pernah mendengar keberadaan monster seperti itu. Setelah diselidiki dengan cermat, dia menyadari bahwa yang menyebabkan masalah bukanlah monster, melainkan penyakit aneh. Alasannya adalah semua sumur di kota itu telah tercemar oleh tambang batu roh khusus. Tubuh anak-anak lemah dan tidak dapat menahannya, tetapi orang dewasa baik-baik saja. Dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk memurnikan air dan menyembuhkan anak-anak. Semuanya terselesaikan. Kemudian, saat dia hendak pergi, dia melihat monster itu dengan matanya sendiri. Itu persis sama dengan yang dikatakan legenda. Monster yang tidak ada sebenarnya telah muncul di dunia ini. Karena orang-orang percaya akan keberadaannya, keyakinan yang kuat berkumpul menjadi suatu kekuatan. Namun, hal ini saja tidak cukup. Dia masih membutuhkan semacam kesempatan. Dia menemukan bahwa tambang batu roh di bawah tanah yang mencemari air telah membentuk lingkaran yang aneh. Itu mirip dengan semacam formasi mantra rahasia yang memberikan adanya kesempatan ini. Dia mulai berpikir, bisakah kekuatan sihirnya memberikan kesempatan seperti itu. Jalur budidaya baru telah dibuka. Awalnya hanya mencatat gosip orang-orang di jalanan dan legenda aneh, mengubahnya menjadi cerita dan rumor yang disampaikan dari mulut ke mulut. Setelah melalui warisan dan inovasi selama beberapa generasi, terutama ketika mashab Mohisme menciptakan mekanisme untuk mencetak buku, akhirnya menjadi aliran novel masa kini. Kebohongan yang diucapkan ribuan kali akan menjadi kebenaran. Mereka menggunakan pena dan tinta untuk menciptakan legenda, mengubah diri mereka menjadi sebuah peluang. Ilusi bisa dibangkitkan di tangan mereka. Itu bisa mencakup segalanya dan mencakup segalanya. Dari segi minat, mungkin tidak ada sekolah yang bisa menandingi sekolah novel. Namun, Li Qingshan telah menyaksikan efek dari pertempuran sebenarnya sebelumnya. Sayangnya, itu hanya menarik. Menjadi menarik saja tidak cukup untuk mengalahkan musuh. Menulis novel yang diyakini orang, membuat mereka tertawa dan menangis karena tokoh-tokoh dalam novel tersebut, mungkin jauh lebih sulit daripada mengatur seluruh kota. Bukan berarti para petani kekurangan uang. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mempekerjakan beberapa penasihat yang tahu cara memerintah dan menuangkan jutaan tael perak ke dalamnya, dan mereka akan mampu memerintah suatu wilayah sampai makmur. Meskipun Li Qingshan telah membaca beberapa novel bagus di kehidupan masa lalunya, dan dia tidak keberatan menjadi plagiator, lebih dari satu dekade telah berlalu. Dia sudah melupakannya. Dibandingkan dengan itu, dia lebih baik berlatih metode kondensasi ki air gui dengan patuh. Menghadapi tatapan penuh harap Liu Chuanfeng, Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan menolak. Terima kasih, tapi tidak perlu. Di mana kamarku? Wajah Liu Chuanfeng penuh kekecewaan. Dia memaksakan senyum dan berkata, tempat ini sangat besar. Silakan tinggal. Li Qingshan membungkuk sedikit dan berjalan keluar. Dia berjalan mengitari halaman dan menyadari bahwa meskipun tidak sebesar istana tau, namun juga tidak kecil. Bangunan bambu dan kayu dibangun di udara membentuk koridor berkelok-kelok. Menginjak tanah akan mengeluarkan gemah hampa. Angin musim semi membelai wajahnya dan hutan bambu bergoyang, membawa sedikit kesejukan. Saat dia berjalan, bagian bawah bangunan bambu perlahan-lahan beriak dan semakin dalam. Dia datang ke halaman belakang dan membuka pintu bambu. Sebuah danau kecil berwarna hijau memantulkan langit biru dan bambu hijau. Pemandangannya indah. Kursi goyang bambu tergeletak dengan tenang di koridor. Li Qingshan berbaring di atasnya. Dengan derit, dia dengan lembut mengayunkannya, seolah dia bisa menghabiskan sisa hidupnya dan menghapus pikiran duniawinya. Setelah berbaring beberapa saat, dia berdiri dan tersenyum. Akhirnya, dia punya tempat untuk beristirahat. Di sini, dia tidak perlu khawatir akan disakiti atau berpikir untuk membunuh orang. Dia perlahan bisa berkultivasi. Sekarang, waktunya menemui Little Anne. Ketika dia sampai di aula depan, Liu Chuanfeng tidak terlihat. Satu set jubah hijau terlipat rapi di depan pintu. Bahkan ada kuas ilusi awan di atasnya. Li Qingshan mengganti pakaiannya, mengambil kuas, dan mengenakan tanda pinggangnya. Dia mengendarai awan dan terbang menuju Pulau Buddha Anasravana. Nama lengkapnya adalah Pulau Sanasravana. Itu adalah istilah buddhis untuk tiga studi tentang sila, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Kitab Suci Buddha mengatakan, mengendalikan hati sebagai sila. Melalui sila muncullah konsentrasi, dan melalui konsentrasi muncullah kebijaksanaan. Ini disebut Pulau Sanasravana. Pulau ini juga dikenal sebagai Pulau Sanasravana atau Pulau Sila, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Ketika dia sampai di langit di atas pulau, dia bisa melihat hutan pagoda Buddha dari jauh. Mereka tampak bermartabat, dan terdengar samar-samar suara nyanyian Buddha. Skalanya tidak lebih kecil dari Pulau Daoisu Wei. N kecil ada di antara mereka. Di toko buku lautan buku di loka karya awan mengalir, Liu Chuanfeng masuk dan membungkuk ke tanah. Hati Sun Fubai mencelos. Adik laki-laki, apa yang kamu lakukan? Jangan bilang, sekolah novel telah lumpuh. Seratus aliran dari seratus aliran pemikiran tidak diperbaiki. Setiap prefektur akan sedikit berbeda. Selain sepuluh sekolah tingkat ke sembilan yang bersifat permanen, masih banyak tempat yang tidak memiliki sekolah kecil seperti sekolah musik dan sekolah kedokteran. Seratus sekolah itu sama. Sudah bertahun-tahun sejak sekolah novel memiliki murid. Berbagai pemimpin sekolah telah menulis petisi kepada seratus sekolah pemikiran di Komando Rui, menghapus noda di seratus sekolah di prefektur Clear River. Jika bukan karena Kaisar Pendiri telah menunjuk sekolah novel sebagai salah satu dari sepuluh sekolah tingkat ke sembilan, para petinggi pasti sudah menyetujuinya sejak lama. Meski begitu, mereka tetap mengeluarkan ultimatum. Jika pemimpin sekolah, Liu Chuanfeng, tidak dapat menjadi penggarap yayasan atau menerima murid, mereka akan melumpuhkan sekolah novel di prefektur Clear River dan mengambil kembali pulau Kludwisep sehingga sekolah lain dapat menggunakannya. Sun Fubei berasal dari sekolah novel, jadi dia tidak tega melihat hal seperti itu terjadi. Karena tidak punya pilihan lain, dia akan mencoba setiap praktisiki yang dia lihat memiliki bakat. Itu hanya sebuah kesempatan, tapi sebenarnya tidak ada harapan sama sekali. Liu Chuanfeng menggelengkan kepalanya dengan keras. Terima kasih, kakak. Terima kasih, kakak. Sekolah sekarang punya penerus. Aku tidak perlu khawatir akan melumpuhkannya. Siapa ini? Sun Fubei membelalakkan matanya. Siapa yang sangat tidak beruntung? Li Qing San. Meskipun dia memiliki temperamen buruk dan menolak mempelajari rahasia sekolah novel, dia tetap menjadi murid utama sekolah novel terus-menerus. Sun Fubei terkejut beberapa saat. Tapi matanya juga sedikit memerah. Usahanya akhirnya membuahkan hasil. Adik laki-laki. Kakak senior. Bos, metode kultivasi apa yang kamu miliki di sini? Beberapa saat kemudian, seorang praktisi ki masuk. Dia kebetulan melihat Liu Chuanfeng dan Sun Fubei berpegangan tangan dan saling memandang dengan air mata berlinang. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia melompat ketakutan dan mundur dengan tergesa-gesa. Setelah Li Qing San pergi, pendeta Tao yang jorok itu terus berbicara tentang metode kultivasi untuk menunjukkan kemurahan hatinya. Kemudian, dia membubarkan semua orang dan bertanya pada Jue Chen Xi, kemana perginya bajingan itu. Jue Chen Xi berkata, Tuan, sepertinya, sepertinya. Untuk apa kamu ragu-ragu? Katakan saja jika ada yang ingin kamu katakan. Apakah dia pergi untuk memohon pada si botak sialan itu? Satu pikiran. Atau apakah dia pergi mencari Liu Changqing untuk mengikuti tes rias? Jue Chen Xi berkata, Tidak keduanya. Dia pergi ke pulau Kludwisep. Pendeta Tao yang jorok itu berkata, Apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Jue Chen Xi berkata, Aku baru saja hendak memberitahumu, Tapi begitu aku menyebut nama Li Qing Shan, Kamu menyuruhku tutup mulut. Pendeta Tao yang jorok itu menamparkan pahanya. Astaga, dia mungkin juga menjadi biksu dengan si botak itu. Pergi dan suruh dia pergi kembali ke sini. Saya akan membawanya ke sekolah Taoisme. Jue Chen Xi berkata, Sudah terlambat. Guru Liu menyerahkan daftar nama itu secepat yang dia bisa. Li Qing Shan sudah menjadi murid sekolah novel, Dan dia bahkan menduduki kursi pertama. Ratusan aliran pemikiran memiliki aturannya sendiri. Tidak peduli bagaimana seratus aliran pemikiran memperebutkannya selama ujian akademi, Siapapun yang masuk akan menjadi murid sekolah itu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Jika tidak, ratusan aliran pemikiran akan mengalami kekacauan sejak lama. Pendeta Tao yang jorok itu dipenuhi dengan penyesalan. Tekad dan keteguhan Li Qing Shan selalu sesuai dengan keinginannya. Orang lain mungkin berpikir bahwa Li Qing Shan bersikap kasar Karena memarahi seorang penggarap yayasan dan kepala sekolah. Orang lain mungkin berpikir bahwa Li Qing Shan bersikap kasar, Tetapi dia juga merasa kagum pada Li Qing Shan. Ketika dia masih muda, Dia dikenal karena kesombongan dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Siapa yang tahu seberapa besar penderitaan yang dia derita karena sifat buruknya. Tuan, kamu bisa saja melepaskannya jika kamu sedikit memarahinya, Tetapi apa yang kamu katakan setelah itu terlalu memalukan. Pantas saja dia begitu marah. Apakah kamu mengatakan bahwa guru salah? Saya tidak akan berani. 292 Anak itu bergabung dengan sekolah novel. Wang Pusi terkejut, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Hua Sengzan tersenyum pahit dan menjelaskan keseluruhan ceritanya. Gu Yanying ingin dia menjaganya, Tapi dia malah mengurus sekolah novel. Dia tidak tahu bagaimana dia akan menjelaskan dirinya sendiri saat mereka bertemu berikutnya. Wang Pusi menghela nafas dalam-dalam. Zou Tong sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Lupakan saja, ini adalah takdirnya. Katakan pada anak itu bahwa jika dia cukup berani untuk meniru Liu Chuanfeng dan menulis hal-hal cabul itu, Aku akan mengeluarkannya dari penjaga Hulk Wolf. Hua Sengzan berkata, Kepala keluarga Liu telah mengundang semua kepala keluarga ke Pulau Contention untuk membahas masalah ini. Kamu harus cepat pergi, kamu harus cepat pergi. Setelah Wang Pusi pergi, Hua Sengzan berbalik dan berjalan melewati pintu. Hampir seratus murid baru legalisme duduk tegak di aula. Hua Sengzan menekankan tangannya ke udara beberapa kali. Semuanya, tidak perlu gugup. Ini bukan sekolah konfusianisme, jadi tidak banyak peraturan dan etika. Mulai sekarang, kita semua akan menjadi rekan magang, dan aku akan menjadi kakak magang kalian, Hua Sengzan. Dia membungkuk sedikit, sikapnya santai, sikapnya anggun, dan sikapnya menawan. Semua orang membalas salam dengan tergesa-gesa dan merasa lebih nyaman. Mata Hua Chenglu bahkan berbinar. Ini adalah kakak laki-lakinya. Hua Sengzan berkata dengan sungguh-sungguh, Meskipun aliran legalisme tidak memiliki begitu banyak ritual yang rumit dan rumit, kami memiliki peraturan, dan peraturan ini adalah hukum. Di sekolah konfusianisme, perkataan dan tindakan Anda tidak sesuai dengan etika, dan Anda akan dikritik dan dikoreksi, tetapi di sini, yang ada hanya hukuman. Tidak ada salahnya memberitahu semua orang bahwa saya sudah mencoba hukuman paralegalis beberapa kali. Ada hukuman cambuk, pencambukan, cambuk, dan cambuk. Ada juga penjara air, penjara hitam, dan penjara api. Rasanya cukup enak. Di antara mereka, saya sangat merekomendasikan pencambukan. Jika seorang murid perempuan melanggar hukum, saya akan mempertimbangkan untuk mengeksekusinya secara pribadi. Hua Sengzan mengedipkan mata, menyebabkan seluruh aulah tertawa terbahak-bahak. Suasana yang menindas hilang, dan orang-orang itu tersenyum penuh arti. Meski para wanita itu pemalu, mereka juga merasa sedikit kesal. Siapa yang meminta playboy terkenal ini menjadi begitu anggun dan romantis? Murid utama memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai klan. Seringkali, dia adalah pengganti kepala klan. Kurang dari pesan pavilion laut. Lebih besar dari bersih. Li Qingshan turun dan tiba di luar hutan pagoda. Dua biksu berjubah abu-abu muncul. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Li Qingshan memperkenalkan dirinya dan menyatakan tujuan kunjungannya. Namun, ketika dia menyebut dirinya sebagai murid utama aliran novel, kedua biksu itu mula-mula saling memandang, lalu ke arahnya, seolah-olah mereka sedang melihat binatang langka. Senyuman aneh muncul di wajah mereka. Baru setelah mereka mendengar nama Little N, mereka langsung menjadi serius. Meskipun mereka belum meninggalkan Pulau Anasravana, mereka telah mendengar tentang apa yang terjadi di Pulau Contention dari para murid baru. Adik perempuan junior itu, N kecil, mempunyai posisi yang luar biasa di hati tuan mereka. Mungkin bahkan kakak laki-laki tertua mereka tidak bisa membandingkannya. Silakan ikut saya, Tuan. Beku yang lebih tua di sebelah kiri menyatukan kedua telapak tangannya. Biksu itu memimpin Li Qingshan melewati hutan pagoda dan tiba di luar aula meditasi. Setelah itu, dia menyuruh Li Qingshan menunggu di luar. Dia memasuki ruang meditasi dan berkata dengan lembut, kakak laki-laki pertama, ada seseorang bernama Li Qingshan di luar. Dia mengaku sebagai murid utama sekolah novel. Dia datang menemui adik perempuan junior N. Tidak peduli betapa buruknya reputasi sekolah novel, mereka tidak bisa menganggap enteng murid utamanya. Selain guru satu pikiran, hanya murid utama aliran Buddha yang berhak menerimanya. Pintu ruang meditasi terbuka, dan seorang biksu bertubuh besar dan gemuk muncul. Dia tersenyum seperti Buddha Maitreya, tetapi ketika dia mendengar dua kata, N kecil, cahaya dingin melintas di matanya. Dia mengabaikan biksu itu dan keluar dari ruang meditasi. Dia melihat Li Qingshan menunggu di luar dan bertanya, Apakah kamu Li Qingshan? Li Qingshan membungkuh. Ya, bolehkah aku menanyakan nama Dharma kakak senior? Pencerahan pikiran mempelajari Li Qingshan. Ketika dia melihat bahwa dia hanyalah seorang praktisi kilapisan ke-6, dia menunjukkan rasa jijik. Anda cukup berani untuk mengaku sebagai murid utama dengan kultivasi Anda yang sangat sedikit dan berdiri sejajar dengan saya. Dia berkata dengan dingin, pencerahan pikiran. Pesan pavilion laut. Pesan pavilion laut. Pesan pavilion laut. Li Qingshan sedikit mengernyit. Dia tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung perasaannya. Dia berkata dengan sabar, Bolehkah aku bertanya di mana little N berada? Tolong bawa aku menemuinya, kakak senior. Guru telah pergi ke Pulau Contention untuk berdiskusi dengan berbagai pemimpin sekolah. Sebelum dia pergi, dia memberitahu saya bahwa adik perempuan junior N sedang berkultivasi dalam pengasingan dan tidak ada seorang pun yang boleh mengganggunya. Silakan kembali, tuan. Ketika pencerahan pikiran mendengar dua kata, N kecil, kemarahan tanpa nama di dadanya berkobar lagi. Dia menjadi lebih kasar dengan kata-katanya. Kemarin, dia mendengar bahwa guru satu pikiran tidak hanya memberinya artefak spiritual kelas tertinggi, Mutiara Raja Penjaga, tapi dia bahkan secara pribadi mengajarinya Kitab Suci Subdual Iblis Raja Penjaga. Pencerahan pikiran terasa agak marah. Mutiara Raja Penjaga adalah sesuatu yang sudah lama dinanti-nantikannya. Bahkan sebagai murid utama, dia tidak memiliki satupun artefak spiritual tingkat tertinggi. Awalnya, hanya dia, murid utama, yang memiliki hak untuk mempraktikkan Kitab Suci Subdual Iblis Raja Penjaga, yang membuatnya merasa semakin terancam. Dia mau tidak mau mengatakan beberapa hal kepada Master Satu Pikiran, tapi dia malah dimarahi oleh Master Satu Pikiran. Dia menyuruhnya untuk menjadi panutan bagi kakak laki-laki pertama dan tidak bergantung pada hal-hal eksternal atau menjadi iri. Dia tidak cukup berani untuk membantah. Dia mengungkapkan penyesalannya yang mendalam di permukaan dan menghukum dirinya sendiri dengan menghadapi tembok dan merenungkan kesalahannya. Baru pada saat itulah dia mendapatkan pengakuan dari Master Satu Pikiran. Namun, dia menjadi lebih marah lagi. Dia tahu mustahil baginya untuk membalas dendam pada N Kecil, atau bahkan guru Satu Pikiran tidak akan membiarkannya. Sekarang Li Qingshan telah menyerahkan dirinya kepadanya, dan dia tampaknya sangat akrab dengan N Kecil, dia jelas tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dia ingin melampiaskan amarahnya. Jika kamu tidak mau membawaku bersamamu, aku akan mencarinya sendiri. Li Qingshan tidak mau repot-repot berbicara dengannya. Sekalipun N Kecil mempunyai sesuatu yang penting untuk diurus, mustahil baginya untuk tidak menemuinya. Bahkan jika dia akan memasuki budidaya terpencil, dia masih harus memberi tahu dia. Wajah pencerahan pikiran tenggelam, dia memblokir Li Qingshan dengan cepat. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Bagaimana Anda bisa masuk tanpa izin ke Tanah Suci Agama Buddha? Li Qingshan merasa kesal. Sebagai murid utama, saya dapat bergerak dengan bebas meskipun saya berada di berbagai pulau di berbagai sekolah. Bagaimana saya bisa masuk tanpa izin? Baldi, aku akan memberimu sedikit wajah demi master satu pikiran, tapi jangan berani menolakku. Pencerahan pikiran belum pernah melihat murid baru bertindak begitu arogan terhadapnya. Sebagai murid utama aliran Buddha, dia memiliki otoritas yang besar. Dari segi status, dia tidak lebih lemah dari orang seperti Hua Sengshan, jadi bagaimana dia bisa mentolerir ketidaktaatan orang yang berstatus lebih rendah. Apalagi murid utama sekolah novel, bahkan jika pemimpin sekolah novel, Liu Chuanfeng, datang sendiri, dia tidak akan menganggapnya serius. Saya belum pernah mendengar ada orang seperti Anda di seratus aliran pemikiran. Siapa yang tahu jika Anda telah mencuri pakaian ini dan datang ke aliran Buddha kami dengan niat buruk? Sebagai murid utama aliran Buddha, saya jelas pernah mendengarnya. Untuk mengikuti perintah tuanku dan menjaga adik perempuan junior and kecil. Jika kamu ingin melihatnya, kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Dia mengeluarkan sekok biksu yang bersinar dan meletakkannya di hadapannya. Di antara ratusan aliran pemikiran, aliran agama Buddha memiliki banyak praktisi tubuh selain aliran militer. Mereka melatih tubuh dan ki, yang dikenal sebagai biksu kesatria. Pendiriannya sangat metodis. Itu berat dan kuat, menimbulkan angin kencang dan gemerisik dedaunan. Li Qingshan segera merasakan tekanan yang besar, bahkan lebih besar dari tekanan Wei Zhongyuan. Meskipun aliran agama Buddha berfokus pada kebajikan, mereka tidak kekurangan metode untuk membasmi setan dan dasmon. Mereka berdua berada di lapisan kesepuluh, namun kecakapan bertarung mereka tidak sebanding dengan aliran agama Buddha, yang tidak fokus pada pertarungan. Namun, hal yang paling tidak ditakuti Li Qingshan adalah tekanan. Dia mengangkat alisnya dan hampir kehilangan kesabarannya, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, ini adalah wilayah aliran Buddha. N kecil masih perlu berkultivasi di sini di masa depan. Menyinggung murid utama aliran Buddha ini mungkin akan merugikannya, jadi dia menariki aslinya lagi. Ketika pencerahan pikiran melihat bahwa Li Qingshan takut, dia menjadi lebih menghina. Kupikir kamu benar-benar berani melawanku, tapi ternyata kamu hanya seorang pengecut yang sok. Tanah suci aliran Buddha bukanlah tempat di mana seorang novelis rendahan sepertimu bisa berperilaku buruk. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera pergi dan jangan kembali lagi. Li Qingshan mengatupkan giginya, mengangkat tangannya, dan dengan ringan mengetuk ibu jarinya. Dia berkata, N kecil, kamu di mana? Suara terkejut Little N segera terdengar dari dalam. Keduanya bertukar beberapa kata, ternyata N kecil tidak ada di kuil Anasrafa. Kuil adalah tempat para biksu bercocok tanam. Di sebelah selatan kuil Anasrafa terdapat biara bulan murni. Ada seorang biarawati tua dengan identitas seorang profesor yang bertugas mengajar para biarawati. Li Qingshan berkata, Jika kamu ingin berkultivasi, silakan saja. Saya akan datang menemuimu dalam beberapa hari. N kecil hanya berkata, Tunggu aku. Li Qingshan berkata kepada pikiran pencerahan, Jika kamu tidak membiarkan aku mencarinya, kamu tidak bisa berkata apa-apa jika dia datang mencariku, kan? Alis pikiran pencerahan berdiri. Wajah montok dan tembomnya segera menunjukkan sedikit kebiadaban. Dia mengayunkan sekop biksu yang berat di tangannya. Bibit keji, keluar dari sini. Di Pulau Kontensyen, para kepala sekolah untuk sementara menghentikan apapun yang mereka lakukan dan berkumpul sekali lagi untuk mendiskusikan sekolah novel. Itu adalah ruangan yang sama seperti terakhir kali. Pencahayaannya tampak semakin gelap, dan suasananya sedikit suram. Liu Changqing adalah yang paling kesal. Aliran konfusianisme mengupayakan pengembangan karakter moral, keluarga, pemerintahan, dan perdamaian dunia. Ratusan aliran pemikiran di berbagai negeri semuanya secara diam-diam sepakat bahwa kepala aliran konfusianisme bertanggung jawab atas berbagai hal. Mereka bersama-sama mengajukan petisi untuk membubarkan sekolah novel, dan dialah yang memimpin. Novel-novel vulgar Liu Chuanfeng telah lama mencapai akhir toleransinya. Sekolah novel telah menolak ke titik di mana mereka bahkan tidak bisa menerima murid utama. Jelas sekali, dia telah melakukan banyak upaya juga. Dia mengira sekolah novel pasti akan dibubarkan setelah ujian masuk, tapi siapa sangka hal seperti ini akan terjadi. Dia telah menjanjikan Pulau Kludwisep kepada orang lain, beserta identitasnya sebagai pemimpin sekolah seni lukis. Pemimpin masa depan sekolah seni lukis telah menjanjikan banyak keuntungan yang bahkan membuatnya tergoda. Sekarang, semua rencananya sia-sia. Dia merasa sangat kesal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutu sedikit tentang pendeta Tao yang jorok itu. Berbagai pemimpin sekolah telah menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kata-kata dan tindakan pendeta Tao yang jorok itu. Mereka menggunakan kesempatan ini untuk meletus, semuanya mengkritiknya. Pendeta Tao yang jorok bukanlah orang yang bisa dianiaya. Dia segera melancarkan serangan verbal, membuat pertemuan menjadi berantakan. Ketika dia menjadi bersemangat, dia menginjak meja dan menyingsingkan lengan bajunya. Ayo, ayo, ayo. Siapa yang tidak yakin? Ayo serang aku bersama. Kalau aku takut padamu, aku keledai botak. Amitabah, hidung sapi, aku tidak mengatakan apapun kali ini. Sebaiknya kau berhenti memprovokasiku. Master Satu Pikiran tidak berkata apa-apa selama diskusi kali ini. Dia tidak peduli dengan nasib sekolah novel. Yang dia pedulikan saat ini hanyalah Little N. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari tablet Master Satu Pikiran, Kepala Biara, kabar buruk. Mereka mulai berkelahi. Siapa yang bertarung? Kakak laki-laki pertama dan Li Qingshan. 293. Liu Changqing segera mengeluarkan cakram cermin air, dan itu memunculkan sebuah angka. Sekop biksu di tangan pencerahan pikiran dipenuhi dengan kis sejati, berubah menjadi gelombang mengamuk yang memaksa Li Qingshan mundur selangkah demi selangkah. Namun, Li Qingshan seperti perahu dayung di tengah badai, naik dan turun mengikuti ombak tanpa terbalik. Wang Pusi mengerutkan kening. Anak ini benar-benar pembuat onar. Setelah mendengarkan apa yang terjadi, Master Satu Pikiran juga merasa tidak senang. An kecil saat ini sedang mempraktikkan Kitab Suci Subdual Iblis Raja Penjaga, jadi bagaimana dia bisa diganggu. Li Qingshan ini terlalu tidak peka. Sebagai teknik rahasia agama Buddha, Kitab Suci Raja Penjaga tentang Subdual Iblis pada awalnya hanya dipraktekkan oleh murid utama sekolah agama Buddha, pencerahan pikiran. Ini bukan karena dia tidak adil dan bias terhadap pencerahan pikiran, tapi karena Kitab Suci Subdual Iblis Raja Penjaga terlalu mendalam. Untuk itu diperlukan landasan dan kemampuan pemahaman yang sangat tinggi. Hal ini tidak lagi dapat dicapai melalui bakat saja. Untuk itu diperlukan landasan yang sangat mendalam dalam budidaya dan pemahaman agama Buddha. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh murid baru. Ada banyak murid Buddha dengan landasan mapan yang menghabiskan beberapa tahun mempraktikkan metode kultivasi ini. Alasan mengapa Master Satu Pikiran membuat pengaturan ini adalah untuk memisahkan Li Qingshan dari An kecil, terutama setelah dia mengetahui bahwa dia baru mengenal Li Qingshan selama setahun dan mereka tidak memiliki hubungan darah. Ini juga demi kebaikan Little N sendiri. Sebagai seorang murid Buddha, jika dia mempunyai terlalu banyak pikiran yang mengganggu, itu pasti akan mempengaruhi kultivasinya. Selama dia berpisah untuk sementara waktu, waktu secara alami akan melemahkan segalanya. Tujuannya yang lain adalah untuk menghapus kesombongan Little N sehingga dia akan memahami kekurangannya sendiri di hadapan seni Buddha yang menakjubkan yang tidak dapat dia kendalikan. Bahkan jika dia seorang yang berbakat, dia tidak akan bisa sukses jika dia tidak memahami esensi agama Buddha dan memutuskan ikatan fana serta berkultivasi dengan damai. Kemarin, Senja, di luar kuil Anasravana di biara puremun. N kecil telah berganti jubah biksu abu-abu dan berlutut di hadapan sang Buddha dengan tenang. Master satu pikiran mengambil pedangnya, ingin mencukurnya secara pribadi dan menyelesaikan upacara kuno ini. Ketika pisau cukur yang berkilau jatuh ke rambut hitam panjangnya, kepala biara yie dari biara bulan tenang, yang berdiri di sampingnya, merasa bahwa hatinya telah lama menjadi setenang sumur kuno. Tanpa diduga, dia tidak tega melakukannya. Saat pedang ini turun, akan menjadi seperti lampu Buddha kuno. Untuk memutuskan semua ikatan duniawi. N kecil mendonga untuk menghindarinya dan memandang ke arah Buddha giyok di ceruk Buddha. Kepala biara berdaun satu menemukan bahwa matanya yang hitam pekat lebih mirip sumur kuno daripada hatinya. Dia tidak bisa menahan tawa. Dia masih kecil. Gadis manapun yang memiliki rambut panjang yang indah tidak akan bisa melepaskannya. Karena bakatnya yang tak terbayangkan, apakah hatinya juga gelisah? Dia mengatupkan kedua tangannya, melantunkan nama Buddha, sehelai rambut hitam halus bagaikan 3.000 helai kekhawatiran. Memutuskan helai emosi berarti menghilangkan kekhawatiran Anda. Jangan ragu. Hanya dengan pengorbanan Anda bisa memperolehnya. Tapi dia tidak tahu bahwa di dalam hati Little N, tidak masalah jika dia tidak memiliki rambut. Jadi bagaimana jika dia tidak memiliki tubuh? Dia tidak mempedulikannya sama sekali. Baik itu kepala berambut hitam atau 3.000 kekhawatiran, itu awalnya dilahirkan untuknya, jadi bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Guru satu pikiran berkata, mencukur adalah memasuki aliran agama Buddha. Upacara yang diperlukan berarti menghilangkan semua kekhawatiran. Jika Anda berkultivasi dengan sepenuh hati, jika Anda tidak dapat melewati cobaan ini, maka Anda akan mati. Anda tidak bisa menjadi murid agama Buddha. N kecil tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan mutiara intan dan meletakkannya di depan sang Buddha. Tak perlu dikatakan lagi, artefak roh tingkat tertinggi bukanlah sesuatu yang perlu dikasihani. Master satu pikiran terdiam beberapa saat sebelum menghela nafas panjang. Dia mengizinkannya berkultivasi di biara bulan murni, tapi dia juga mengambil keputusan. Dia tidak bisa membiarkan Li Qingshan memengaruhi kejeniusan agama Buddha yang tertinggi ini. Buddha itu penuh belas kasihan. Mungkin dia harus membiarkannya sedikit menderita dan mundur saat menghadapi kesulitan. Dalam sekejap mata, Li Qingshan telah dipaksa ke dinding oleh pencerahan pikiran. Avatar emas yang mencolok muncul di tubuh pencerahan pikiran. Ia memegang sekop biksu emas setengah transparan, yang kemudian ia hancurkan. Sial, suara yang keras. Li Qingshan mengangkat pedang pemikat anginnya untuk memblokir sekop biksu itu. Lengannya gemetar, dan jaring di antara ibu jari dan telunjuknya terasa seperti terbelah. Kekuatan yang berasal dari pencerahan pikiran jauh lebih kuat daripada jimat kekuatan Fajra manapun. Sebuah torehan segera muncul di pedang yang memikat angin. Di bawah kekuatan sekop biksu, ia menghasilkan erangan yang menyakitkan dan memutar. Ada kilatan cahaya hijau, dan pedang aliran jernih keluar dari lengan baju Li Qingshan, menusuk ke arah dahi pencerahan pikiran. Dengan dentang, benda itu terlempar. Tubuh emas itu tidak terluka. Kamu seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Kencing, pencerahan pikiran menekan sekop biksu itu. Li Qingshan berpikir dalam hati, metode kultifasi Buddha sungguh mengesankan. Jika saya tidak mewujudkan bentuk dasmon saya, saya harus menggunakan pedang kursif untuk menembus tubuh emas ini. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia tersenyum. Sepertinya, hal itu tidak diperlukan. Sesosok mungil melompati dinding, rambut hitamnya tergerai. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya merasa dia masih terlihat lebih cantik dengan rambut. Master satu pikiran juga melihat ini. Dia segera menanyai kepala biarawan Liv, adik perempuan, bukankah aku sudah mengatakan bahwa dia dilarang muncul sebelum dia mencapai lapisan pertama dari kitab suci Subdual Iblis Raja Penjaga? Mengapa kamu membiarkannya pergi? Dia telah menghilangkan batasan di mana Little N berkultifasi dalam pengasingan. Bukan saja tidak ada yang bisa mengganggunya, bahkan N kecil pun tidak bisa pergi kecuali dia mencapai kitab suci Subdual Iblis Raja Penjaga. Selain dia, hanya kepala biara daun satu yang bisa membiarkannya keluar. Dia telah meninggalkan banyak makanan dan pil berharga untuknya. Itu sudah cukup baginya untuk berkultifasi untuk sementara waktu. Di depan dua pintu yang terbuka, kepala biara daun satu berdiri dengan pandangan kosong. Dia tidak menjawab, dia hanya bergumam, itu tidak mungkin. Master satu pikiran segera memahami alasannya. Di dalam cakram water mirror, aura Little N telah mencapai dengan vitalitasnya dan pil yang ditinggalkan oleh master satu pikiran, dia menggunakan siang dan malam untuk meningkatkan kultifasinya sebanyak tiga lapisan lagi. Adapun memadatkan lautan ki yang mengganggu banyak praktisi ki, itu seperti bagaimana dia mengajar Li Qingshan di masa lalu. Dia tidak tahu betapa sulitnya itu. Ketika dia melihat pencerahan pikiran, sedikit kemarahan muncul di wajahnya meskipun wajahnya biasanya tanpa ekspresi. Cahaya kemasan keluar dari tubuhnya. Bodhisattva menundukkan kepalanya, menunjukkan belas kasihan kepada enam alam. Raja Penjaga melotot marah, menundukkan keempat iblis itu. Dia mengangkat Fajra tinggi-tinggi ke udara dan berubah bentuk di udara, pada akhirnya berubah menjadi pedang emas besar. Dia mengayunkannya ke punggung pencerahan pikiran. Tadi, master satu pikiran masih memiliki keraguan, tapi dia akhirnya yakin sekarang. Dia memang telah mencapai lapisan pertama dari kitab suci subdual iblis Raja Penjaga. Mustahil bagi mutiara Raja Penjaga untuk mencapai hal seperti ini. Pencerahan pikiran merasakan bahaya dan mengayunkan sekok biksunya ke belakang. Dua kekuatan dahsyat itu bertabrakan dan menghasilkan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Pencerahan pikiran menatap avatar Raja Penjaga dengan tidak percaya. Dia mundur dan menghantam dinding batu di belakangnya dengan keras. Dinding batu bergetar dan puing-puing berjatuhan. N kecil menggunakan kekuatan itu untuk melompat mundur dan meniadakan kekuatan yang luar biasa itu. Kedua Raja Penjaga itu saling menatap dengan marah. Meskipun avatar Raja Penjaga yang dikeluarkan oleh Little N sedikit lebih kecil, itu tampak nyata. Dengan dukungan mutiara Raja Penjaga, ia tidak lagi lebih lemah dari pencerahan pikiran. Semua biksu yang menyaksikannya tercengang. Apakah ini benar-benar adik perempuan N kecil? Mereka bukan satu-satunya. Bahkan master satu pikiran pun sama. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia tidak merasakan kegembiraan atas kemajuan muridnya. Sebaliknya, dia merasakan sedikit rasa takut yang campur aduk. Ini adalah bakat yang menakutkan. Kitab Suci Subdual Iblis Raja Penjaga adalah teknik rahasia agama Buddha yang diyakini oleh guru satu pikiran bahwa N kecil tidak akan dapat memahaminya dengan mudah. Dibandingkan dengan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, yang merupakan kemampuan tertinggi yang memungkinkan seseorang beralih dari agama Buddha ke alam iblis dan menjadi bodhisattva tulang putih, hal itu jelas tidak sulit sama sekali. Namun, di bawah bimbingan Oksen, dia dengan paksa mempelajari kemampuan ini dalam keadaannya sebagai hantu. Setelah itu, dia membaca Kitab Suci Buddha terus-menerus memperdalam dan memahaminya. Kitab Suci Subdual Iblis Raja Penjaga sama dengan Kitab Buddha yang pernah dia baca di masa lalu. Hanya dia yang memahami esensi jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, dan hal itu mulai menghasilkan perubahan yang aneh. Karena bahkan para Buddha pun bisa menjadi iblis, lalu bagaimana jika dia adalah Raja Penjaga. Untuk pertama kalinya, Pendeta Tao Yang Jorok, Zhou Tong, merasa bahwa memiliki murid seperti dia belum tentu merupakan hal yang baik, karena mungkin dia dapat memasuki budidaya terpencil bahwa muridnya telah menjadi lebih baik. Lebih kuat dari dia ketika dia muncul. Dia tidak lagi memiliki harapan bahwa Yu Zijian bisa melampaui N kecil. Sebenarnya, jika Little N bersekolah di sekolah Taoisme, bahkan dengan bakatnya yang luar biasa, tingkat kemajuannya hanya akan sangat mencengangkan. Master satu pikiran itu benar. Dia memang ditakdirkan bersama Sang Buddha, namun dia bukanlah pengikut Sang Buddha, melainkan musuh Sang Buddha. Ada pepatah yang mengatakan bahwa hanya musuhmu yang paling memahamimu di dunia ini. Apa yang ingin dia lakukan adalah menjadi musuh Sang Buddha. Hanya tekad ini saja yang telah melampaui para biksu biasa. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Semua pemimpin sekolah berpengetahuan luas dan berpengetahuan luas. Mereka memahami Kitab Suci Subdual Iblis Raja Penjaga dengan sangat baik. Meskipun mereka tidak terlalu terkejut seperti Master satu pikiran, mereka masih cukup terkejut. Pendeta Tao yang jorok itu bertanya pada Guru satu pikiran, berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk mencapai lapisan pertama Kitab Suci Subdual Iblis Raja Penjaga. Guru satu pikiran berkata, saya bergabung dengan sekolah Buddha ketika saya berusia tujuh tahun. Saya berlatiki sambil mempraktikkan Dharma Buddha. Ketika saya berusia dua puluh lima tahun, saya mencapai lapisan ke sembilan dan mendapatkan pengakuan dari guru saya, sekolah sebelumnya. Pemimpin, Master Ziming, aku beralih ke Kitab Suci Raja Penjaga tentang Subdual Iblis dan memahaminya setahun kemudian, mencapai lapisan pertama. Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkannya? Master satu pikiran berkata dengan susah payah, satu malam. Dan, beralih ke Kitab Suci Raja Penjaga tentang Subdual Iblis di lapisan ke sembilan sepuluh kali lebih sulit dibandingkan saat N kecil berada di lapisan ketiga yang hanya menggunakan metode kondensasi kibawaan sebagai fondasinya. Ini bukan lagi bidang kejeniusan. Dia adalah seorang yang menyimpang, monster. Pendeta Tao yang jorok itu menepuk bahu guru satu pikiran itu. Liu Changqing menghela nafas dengan lembut. Awalnya, dia ingin menggunakan beberapa metode untuk memaksa Li Qingxian keluar dari sekolah novel. Tentu saja, mustahil baginya untuk pindah ke sekolah lain. Jika dia terus berada di seratus aliran pemikiran, dia akan melanggar aturan seratus aliran pemikiran. Dia bisa memberinya beberapa manfaat dan merekomendasikannya ke sekolah lain. Sebagai penguasa sebuah prefektur, hal ini tidak akan membebaninya sama sekali. Mereka yang ingin mencapai hal-hal besar tidak boleh diganggu dengan hal-hal sepele. Namun kini, dia harus mempertimbangkan kembali rencana tersebut. Paling tidak, dia harus mengubah kata, memaksa, menjadi, membujuk. Dalam hati anak ini, Li Qingxian jelas menempati posisi yang sangat penting. Meskipun waktu dapat menghapus segalanya, dia tidak membutuhkan terlalu banyak waktu untuk mencapai levelnya saat ini. Dia tidak ingin, dan mungkin tidak pernah ingin, menanggung permusuhan dari orang seperti itu. Di kuil Anasravana, N kecil saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan pencerahan pikiran. Pedang Fajra dan sekop biksu terus-menerus berbenturan, menciptakan getaran yang membuat lonceng di sekitarnya berbunyi. 294. Runtuhnya kehendak. N kecil tidak bisa mengungkap kekuatan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Awalnya, mustahil baginya untuk melawan pencerahan pikiran, praktisi kilapisan ke-10. Namun, artefak spiritual kelas tertinggi yang diberikan oleh Master Satu Pikiran kepadanya, Mutiara Raja Penjaga, memainkan peran penting di saat seperti ini. Artefak spiritual tingkat tertinggi bukanlah benda yang dapat dikontrol sepenuhnya oleh praktisiki. Hanya para penggarap yayasan pendirian yang dapat melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun, begitu Mutiara Raja Penjaga berada di tangan Little N, dia bisa menggunakannya. Ketika dia mencapai lapisan pertama Kitab Suci Subdual Iblis Raja Penjaga, dia melepaskan efek penuhnya. Kekuatannya tidak lebih lemah dibandingkan saat berada di tangan Master Satu Pikiran. Di tangan Li Qingshan, kaligrafi pedang kursif yang hampir tidak dapat dianggap sebagai artefak spiritual tingkat tertinggi memiliki kekuatan sebesar itu meskipun tidak dapat menyempurnakannya sepenuhnya, apalagi fakta bahwa artefak spiritual tingkat tertinggi dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Di tangan Little N, pedang facera seperti jarum sulaman. Dia menggunakannya sampai batasnya, mengayun, menusuk, menjentikan, dan menyapu. Saat dia mengayunkannya, sepertinya itu bisa membelah gunung. Di mata Li Qingshan, dia tidak bisa tidak memikirkan guratan vertikal yang tebal dan berat dari kaligrafi pedang kursif. Saat dia mengayunkannya, sepertinya itu bisa memutus alirannya, seperti pukulan horizontal yang lembut dan santai dari kaligrafi pedang kursif. Dia telah menguasai maksud pedang dalam tiga gulungan kaligrafi pedang kursif, dan pedang facera berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Banyak pemimpin sekolah yang mahir menggunakan pedang, dan Liu Changqing adalah salah satu yang terbaik di antara mereka. Saat ini, dia membawa pedang di pinggangnya. Ini bukanlah hiasan, tapi senjata pembunuh yang sebenarnya. Murid-murid Konghucu di dunia ini bukanlah cendikiawan yang bertele-tele yang bahkan tidak bisa mengikat seekor ayam pun. Selain sastra dan etiket, ilmu pedang adalah mata pelajaran wajib. Membawa pedang di banyak acara formal juga merupakan standar etiket. Dia menatap cakram water mirror dan tanpa sadar mencengkeram gagang pedangnya. Niat pedang yang melayang seperti awan dan sekuat naga dia merasakan tatapan dari berbagai pimpinan sekolah berkumpul padanya. Dia tahu dia sudah kehilangan ketenangannya, jadi dia tersenyum pahit. Ini jelas bukan ilmu pedang yang harus dimiliki seorang anak kecil. Dia baru berusia 10 tahun, jadi bagaimana dia bisa memahami jalur pedang yang begitu mendalam. Bahkan jika dia adalah seorang jenius dalam ilmu pedang, bagaimana aura pembunuh yang padat dan sangat dahsyat itu bisa dijelaskan. Meskipun pencerahan pikiran juga mahir dalam seni bela diri, bagaimana dia bisa menjadi tandingannya. Terlebih lagi, pengalaman bertarungnya yang sebenarnya jauh lebih sedikit dibandingkan miliknya. Melawan Little N, yang budidayanya jauh lebih rendah darinya, dia sebenarnya tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin khawatir. Mengapa? Mengapa? Apa yang sedang terjadi? Namo Amitabha? Namo Amitabha, pasti ada yang tidak beres. Li Kingshan awalnya ingin membantu Little N, tetapi ketika dia melihat situasinya, dia merasa lega dan hanya berdiri di samping untuk menonton pertempuran. Di pertempuran masa lalu, ketika dia bekerja bersama dengan Little N, dia sebagian besar akan memainkan peran sebagai seorang pembunuh. Dia akan menarik perhatian musuh di tempat terbuka dan menciptakan peluang, sementara dia akan memanfaatkan peluang tersebut dan membunuh dalam satu serangan. Tidak apa-apa jika dia tidak menyerang, tapi begitu dia melakukannya, dia pasti akan melukai lawannya. Namun, duel satu lawan satu yang adil seperti ini jarang terjadi. Baginya, ini adalah kesempatan langkah baginya untuk mempraktikkan ilmu pedangnya. Tanpa Li Kingshan, Xiao An secara alami mengubah strateginya. Dia tidak lagi melakukan serangan dan pasti mematikan yang memaksimalkan kekuatannya. Sebaliknya, dia seperti seorang ahli kaligrafi yang menulis sebuah kaligrafi. Dia metodis dan tidak ada habisnya. Beberapa goresan membentuk sebuah kata, dan seratus kata membentuk sebuah kaligrafi terkenal. Bahkan Li Kingshan sangat terkejut karena N kecil bisa meningkat hingga tingkat seperti itu. Selain merasa bahagia untuknya, dia juga sedikit menghela nafas. Dia merasa bahwa gabungan iblis lembu, iblis harimau, dan penyuruh tampaknya tidak sekuat jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Budidayanya tidak cukup tinggi, sehingga ia tidak dapat melepaskan kekuatan ketiga metode budidaya ini. Namun, N kecil bahkan belum mencapai lapisan pertama jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Saat ini, dia baru berada pada tahap eksplorasi dasar. Perbaikannya di masa depan pada dasarnya tidak dapat dibayangkan. Tampaknya, dia benar-benar harus bekerja keras dalam kultivasinya ketika kembali kali ini. Dia tidak bisa ketinggalan. Sekalipun itu adalah harga diri seorang pria yang rapuh, dia tetap ingin selalu Apa sebenarnya pengaturan saudara sapi? Dia tidak mengerti. Mungkin dia hanya akan mendapatkan jawabannya saat dia membuka cincin sumeru. Pedang anak itu akan segera terbentuk. Pencerahan pikiran akan segera hilang, kata Han Anjun. Pemahamannya tentang jalur pedang tidak sedalam Liu Changqing, tapi dia sangat peka terhadap situasi tentara. Iya, situasi tentara. Di matanya, pertarungan mereka berdua seperti bentrokan antara dua pasukan. Pasukan pencerahan pikiran sangat besar, namun semangat mereka tidak stabil. Mereka bingung kapan harus maju atau mundur. Di sisi lain, Little N maju selangkah demi selangkah. Setelah serangkaian serangan terencana, serangan diam-diam, dan penyergapan, moral tentara naik dan turun. Pasukan pencerahan pikiran berangsur-angsur abis. Meski sudutnya berbeda, mereka semua melihat hasil yang sama pada akhirnya. Setelah kartu nama selesai dibuat, mereka akan disergap dari semua sisi. N kecil mengangkat tangannya, tetapi pedang Fajra itu melambat seolah tiba-tiba menjadi lebih berat. Dengan setiap inci pergerakannya, ia akan terhenti. Setiap gerakan dan keheningan pedang yang jelas. Pada saat yang sama, dia mendorong kekuatan seni subdual iblis Raja Penjaga dan kekuatan kaligrafi pedang kursif hingga batasnya. Tampaknya sangat lambat, tetapi pencerahan pikiran kebetulan terasa seperti dia berada dalam kesulitan dan tidak ada tempat untuk lari. Di bawah perhatian banyak biksu, bagaimana dia bisa menerima hasil seperti ini. Dia tiba-tiba berteriak, dan avatar Raja Penjaga berteriak pada saat yang bersamaan. Lonceng di kuil berbunyi keras, dan sekop biksu bersinar dengan cahaya kemasan. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan Dia tiba-tiba bergerak beberapa kali lebih cepat saat dia mengayun ke bawah secara diagonal. Aku akan membunuhmu, dasar monster. Li Qing San tiba-tiba berdiri. Dia tidak pernah mengira serangan balik murid utama akan begitu mengejutkan. Guru satu pikiran berkata, oh tidak. Dia menghilang. Namun, tak satupun dari mereka bisa menyelamatkannya tepat waktu. Tubuh Little Anne berhenti sejenak karena keterkejutannya. Mustahil baginya untuk menghindari sekop itu. Dia tetap tanpa ekspresi, tapi ekspresi avatar Raja Penjaga sedikit berubah. Tiba-tiba menjadi penuh dengan kemarahan yang tak terlukiskan. Kemarahan Raja Penjaga adalah untuk membersihkan Dasmon dan Iblis. Kemarahan adalah kemarahan atas kebenaran dan martabat. Namun, avatar Raja Penjaga yang ditampilkan Little Anne jauh lebih mendalam dan menakutkan. Ia tergoda untuk menghancurkan semua makhluk hidup. Kemarahan macam apa yang bisa membuat seorang tokoh besar Buddha yang hampir menjadi bodhisattva menciptakan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, bersumpah untuk membunuh semua makhluk hidup dan membunuh para Buddha. Ini adalah pertama kalinya dia merasakannya. Cahaya pada pedang Fajra meredup dan mengalami perubahan yang tidak disadari oleh siapapun. Di bawah pengaruh kemarahan yang tak terbatas, ia mengayun ke atas. Dentang, ada suara tajam di dalam bel yang bergoyang. Sekop Biksu Fajra dengan paksa dipotong menjadi dua, menyebar sebagai cahaya. Pencerahan pikiran menatapnya dengan tatapan kosong. Dia ragu apakah dia sedang bermimpi atau tidak. Bagaimana Sekop Biksu Fajra yang dia ciptakan dengan artefak spiritual tingkat tinggi bisa dipotong menjadi dua. Hanya tuannya yang datang sendiri. Mau tak mau dia melihat sekeliling untuk mencari master satu pikiran, tapi yang dia lihat hanyalah avatar Raja Penjaga yang membelakangi matahari terbit di timur. Tampaknya pedang itu diselimuti cahaya kemasan saat pedang itu mengangkat pedang Fajra tinggi-tinggi ke udara. N kecil berkata dengan lembut, mati. Raja Penjaga berteriak, matilah. Cahaya kemasan mengembun pada pedang Fajra dan jatuh ke dahi pencerahan pikiran. Guru satu pikiran telah tiba di atas pulau Anasravana. Awalnya, dia datang untuk menyelamatkan Little N, tetapi karena suatu alasan, murid utamanya jatuh ke dalam kesulitan dalam sekejap mata. Dia ingin menyelamatkannya, tapi sudah terlambat. Dia berseru di udara, N kecil, berhenti. Namun, bagaimana suaranya bisa lebih cepat dari pedang Fajra? Bahkan jika Little N mendengarnya, dia tidak akan pernah berhenti. Dia membawa kemarahan luar biasa dari tokoh besar agama Buddha dari jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Ada kilatan cahaya kemasan, dan para biksu tercengang. Waktu seakan berhenti, seluruh kuil Anasravana terdiam. Kemudian, sebuah retakan muncul. Dengan ujung pedang Fajra sebagai ujungnya, retakan itu memanjang hingga puluhan kaki, memperlihatkan retakan hitam yang menakutkan. Biara Zen yang tercerahkan, yang menghalangi celah itu, terbelah oleh pedang. Ola budidaya pusat masih berdiri megah sejenak sebelum runtuh. Pencerahan pikiran runtuh ke satu sisi. Avatar emasnya telah lenyap, wajah gemuknya dipenuhi ketakutan saat dia menatap Li Qingshan. Baru saja, tepat pada waktunya, Li Qingshan menendangnya ke samping, itulah sebabnya dia berhasil bertahan. Kalau tidak, dia akan mengalami nasib yang sama seperti Ola budidaya. Master satu pikiran turun dari atas. En kecil, kamu, namun, dia tidak tahu harus berkata apa. En kecil membubarkan avatar emas itu dan tersenyum manis pada Li Qingshan. Kamu sudah datang. Li Qingshan mengacungkannya, menakjubkan. Lingkungan sekitar menjadi sunyi. Seorang murid baru berhasil bertahan melawan murid utama pada hari kedua dia bergabung dengan biara. mempunyai imajinasi semua biksu, dan dia sebenarnya telah mengalahkan murid utama. Pikiran semua orang menjadi kosong. Mereka semua ragu apakah mereka sedang bermimpi atau tidak. Master satu pikiran berkata dengan marah, pencerahan pikiran, apa yang terjadi? Katakan padaku dengan jelas. Li Qingshan mengerutkan kening. Si botak ini mungkin akan membuka mulutnya lagi. Pencerahan pikiran bangkit dan berlutut di hadapan guru satu pikiran, membenturkan kepalanya ke tanah tiga kali. Dia berkata, tolong bijaklah, guru. Ini semua salahku. Karena cinta guru pada adik perempuan junior dan kecil, aku menjadi iri, yang membuatku mempersulit sesama Li Qingshan. Aku juga telah melanggar sila marah dan menyerang sesama Li Qingshan terlebih dahulu. Tolong hukum saya, Tuan. Awalnya, Li Qingshan mengira pencerahan pikiran akan mengeluh terlebih dahulu. Dia telah menyiapkan serangkaian bantahan, tapi dia langsung terdiam. Master satu pikiran juga tercengang. Pencerahan pikiran, kamu. Saya bersedia mengundurkan diri dari posisi saya sebagai murid utama sekolah Buddha dan menyerahkannya kepada adik perempuan saya, N kecil. Mohon maafkan saya, adik perempuan. Kemudian pencerahan pikiran berkata kepada Li Qingshan, Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, kawan. Wajah pencerahan pikiran pucat, dan matanya redup, tetapi sebenarnya tidak ada lagi kebencian. Dia jelas tidak memiliki niat tersembunyi. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, dia akan selalu bertahan dan membalas dendam, yakin bahwa akan ada hari di mana dia bisa membalas dendam. Namun saat ini, musuh yang dihadapinya adalah seorang anak kecil, seorang anak yang kemarin menjadi praktisiki dan mengalahkannya hari ini. Untuk dapat mencapai posisi murid utama aliran Buddha selangkah demi selangkah, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kecerdasan. Namun, justru karena dia cukup cerdas sehingga dia merasa putus asa. Meskipun serangan Little N tidak mengenai dirinya, serangan itu telah menghancurkan kesombongan, kecemburuan, dan kemarahannya, memaksanya memasuki kondisi pencerahan. 295. Apa yang disebut refleksi dinding adalah metode penanaman bagi umat Buddha, sekaligus metode hukuman. Tiga tahun refleksi tembok berarti tiga tahun tahanan rumah. Selama tiga tahun ini, mereka tidak dapat berkomunikasi dengan siapapun, tidak dapat bergerak bebas, dan tidak dapat memperoleh hiburan apapun. Itu bahkan lebih mengerikan daripada di penjara. Kebosanan itu cukup membuat orang biasa menjadi gila. Itu juga merupakan ujian besar bagi pikiran para murid Buddha. Murid yang berbakat namun terburu nafsu ini selalu menjadi murid favorit guru satu pikiran. Di masa lalu, master satu pikiran pasti akan sangat gembira jika dia dengan sukarela menghadap dinding di gua sisi tebing. Dia mungkin merasa ingin menyerap pada dirinya sendiri. Semakin berbakat mereka, semakin mudah bagi mereka untuk menjadi sedih dan depresi dibandingkan dengan orang biasa ketika mereka mengalami kemunduran. Apakah kamu benar-benar memikirkannya dengan matang? Ya, pencerahan pikiran menundukkan kepalanya jauh ke dalam tanah. Mengingat kembali tahun-tahun yang ia lalui di kuil Anas Ravana, semua harga diri dan statusnya lenyap dengan kata-kata ini. Dia dipenuhi dengan kekecewaan dan kesedihan yang tak ada habisnya. Air mata jatuh seperti hujan saat dia menangis terseduh-seduh. Master satu pikiran mengusap kepalanya. Jangan menangis, jangan menangis. Ini mungkin baik untukmu. Tuan, aku telah membuatmu malu. Pencerahan pikiran memeluk kaki guru satu pikiran seperti anak yang dirugikan. Dia telah kembali ke masa ketika dia pertama kali bergabung dengan kuil Anas Ravana dan dia masih menjadi biksu pemula. Tidak, kamu selalu menjadi murid terbaikku. Kamu harus tetap bersama. Master satu pikiran tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Para biksu di kuil juga menitikkan air mata. Kakak laki-laki pertama mereka punya banyak masalah, tapi dia selalu mengurusnya. Sekarang dia akan menghadapi tembok selama tiga tahun, mereka juga merasa sedih. Li Qingshan mengusap hidungnya dan berpikir, mengapa aku merasa seperti An kecil dan aku adalah orang jahat. Setelah menangis, pencerahan pikiran sepertinya meredah. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada tuan dan adik laki-lakinya dan pergi ke gua tepi tebing sendirian untuk bercocok tanam. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah melirik Little N lagi. Anak itu membuatnya merasa takut. Ketakutan ini tidak datang dari serangan yang hampir dibunuh oleh Little N. Sebaliknya, serangan itu berasal dari serangan yang menembus Sekok Biksu Fajra. Meski hanya berlangsung sesaat, dia merasakan hawa dingin yang menusup tulang yang menekan kekuatan dan kemauannya. Sekok Biksu Fajra miliknya yang tidak bisa dihancurkan telah patah karena kekuatan itu, atau dengan kata lain, keinginannya. Master satu pikiran menyaksikan pencerahan pikiran pergi sebelum berbalik. Melihat Little N, dia membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Haruskah dia menegurnya? Haruskah aku memujinya? Tapi tidak peduli yang mana itu? Sepertinya itu tidak benar. Hanya satu hal yang pasti. Dia tidak akan lama menjadi Tuhan bagi anak itu. Kamu sudah menguasai seni Subdual Fajra tingkat pertama. Ya Tuhan. Kerumunan menjadi gempar. Para Biksu saling memandang dengan bingung. Mereka bisa melihat ekspresi mereka masing-masing di wajah masing-masing. Seni Iblis Penakluk Fajra diajarkan di seratus aliran pemikiran di tingkat prefektur. Satu garis bawah satu sebagai teknik rahasia dan ampuh. Di puncak kultivasi, seseorang dapat membentuk peninggalan Fajra seperti alam inti emas Daois. N kecil tiba-tiba bertanya, Tuhan, apakah Anda takut? Sudut mata master satu pikiran bergerak-gerak. Dia melantunkan nama Buddha beberapa kali dan berhenti setelah beberapa saat. Dia mengeluarkan tablet murid utamanya. Dia meletakkannya di telapak tangan Syaoan. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda sekarang adalah murid utama sekolah Buddha saya. Keahlian bela diri saja tidak cukup. Anda juga harus mendalami Dharma Buddha dan mampu menahan keraguan saudara-saudari junior Anda. N kecil berkata, Ya, Tuhan. Master satu pikiran ingin memberinya beberapa nasihat lagi, tapi dia akhirnya menghela nafas dengan lembut. Jangan lupa untuk menjunjung tinggi keinginan Buddha untuk mencintai sesama muridmu. Kamu seharusnya tidak menggunakan serangan itu pada sesama muridmu. Dia enggan membiarkan N kecil mengambil posisi murid utama saat ini, tapi siapa lagi di kuil Anas Ravana yang memiliki kemampuan untuk menggantikan posisi pencerahan pikiran. Kalaupun bisa, berapa lama mereka bisa duduk di sana? Apakah itu setengah tahun atau tiga bulan? Hasilnya, Little N menjadi murid utama termuda dalam sejarah seratus sekolah pemikiran di prefektur Clear River. Jika bukan karena keberadaan Li Qingshan, dia akan menjadi murid utama dengan tingkat kultivasi terendah dalam sejarah. N kecil ingin membalas, tetapi Li Qingshan menekan bahunya dan meliriknya. Guru satu pikiran benar, mengapa Anda tidak berterima kasih kepada guru? N kecil berkata dengan patuh, Terima kasih, Tuhan. Master satu pikiran mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, Li Qingshan, sebelum N kecil mencapai lapisan pertama kitab suci Subdual Iblis Raja Penjaga, tidak ada seorang pun yang boleh mengganggunya. Itu perintahku, jadi mengapa kamu terus mengganggunya? Murid kesayangannya telah kehilangan statusnya sebagai murid utama dan dikirim ke penjara, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia tidak bisa menyerang Little N, jadi dia jelas-jelas pergi mencari, pengacau, Li Qingshan sebagai gantinya. Guru satu pikiran, murid dari seratus aliran. Kami memiliki nafas dan cabang yang sama, berbagi suka dan duka. Tidak bisakah dia datang ke Pulau Anasravana untuk mencari seseorang? Sebelum Li Qingshan bisa mengatakan apapun, sebuah suara terdengar dari arah hutan pagoda. Berbalik, dia melihat Liu Chuanfeng menaiki seekor bangau putih besar. Setelah berpegangan tangan dengan Sun Fubai, dia bahkan mengeluarkan alkohol dan piring, minum beberapa cangkir bersama. Ketika dia menerima berita itu, dia memucat karena ketakutan dan bergegas. Saat ini, Li Qingshan seperti batangan emas baginya. Jika sesuatu terjadi padanya, sekolah novel mungkin akan lumpuh. Pada saat itu, dia bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Guru, pencerahan pikiran telah mempermalukan sekolah novel kami di depan umum, merusak persahabatan kami dengan akademi. Dia bahkan mencoba menyakiti kami karena sedikit perselisihan, jadi mengapa Anda malah menyalahkan kami? Liu Chuanfeng melompat turun dari gunung bangau putih dan mendarat di hadapan Li Qingshan sambil menggenggam tangannya. Ketika Li Qingshan melihat bagaimana lengan bajunya yang lebar berkibar tertiup angin dan jubah hijaunya berkibar-kibar, dia benar-benar terlihat anggun, yang merupakan pertama kalinya pendapatnya tentang dirinya sedikit berubah. Master satu pikiran agak marah, tetapi ketika dia melihat bagaimana Liu Chuanfeng cukup berani untuk membuat keributan di hadapannya, dia membelalakkan matanya. Dia tidak perlu melepaskan avatar raja penjaganya. Tekanan yang besar dan bermartabat sangat menekan. Liu Chuanfeng membungkuk dalam-dalam. Saya minta maaf. Ini semua kesalahan sekolah novel saya. Kutub, mengapa Anda tidak meminta maaf kepada guru? Li Qingshan menyeringai dan menahan keinginan untuk menamparkan mulutnya. Dengan pemimpin sekolah seperti itu, apakah perlu khawatir sekolah novel tidak akan lumpuh? Pada akhirnya, masalah ini tidak terselesaikan. Li Qingshan membawa Little N kembali ke Pulau Kludwisep untuk berkunjung. Sepanjang jalan, Liu Chuanfeng mencoba mendekatinya beberapa kali, tetapi dia menghindarinya. Dia tidak ingin Little N dipengaruhi oleh orang seperti dia. Kembali ke Pulau Kludwisep, mereka sampai di halaman bambu. Sudah ada seseorang yang menunggu di sana. Pemimpin aliran konfusianisme, Liu Changqing, berdiri dengan tangan di belakang punggung, mendengarkan gemerisik pepohonan dengan mata tertutup. Beberapa saat kemudian, dia baru saja membuka matanya. Sudah bertahun-tahun berlalu, tapi pemandangan di sini masih sangat indah. Sayang sekali. Liu Chuanfeng jelas tahu apa yang dia maksud dengan rasa kasihan, tapi yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum datar dan membungkuk. Kepala sekolah Liu, sudah lama tidak bertemu. Namun, Liu Changqing sepertinya tidak melihatnya. Dia berkata kepada Li Qingshan dengan jujur, Li Qingshan, apa syaratmu untuk meninggalkan sekolah novel? Mari kita dengarkan. Dia sama sekali tidak memperlakukan Liu Chuanfeng sebagai manusia. Senyum Liu Chuanfeng menegang, tapi dia tidak berani menunjukkan ketidaksenangan. Dia memandang Li Qingshan untuk meminta bantuan, hampir memohon. Namun, Li Qingshan tidak memandangnya. Dia berkata kepada Liu Changqing dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong, Tuan Liu, bisakah saya bergabung dengan sekolah lain jika saya meninggalkan sekolah novel? Wajah Liu Chuanfeng pucat pasi. Liu Changqing menggelengkan kepalanya. Tidak, bahkan jika kamu pergi, kamu hanya bisa keluar sebagai murid sekolah novel. Namun, aku dapat merekomendasikanmu ke sekte yang sangat mengesankan untuk budidaya, halaman Painsou di Gunung Tianhu. Ini cukup terkenal di seluruh dunia. Provinsi Hijau, kepala halaman sudah menjadi master inti emas yang telah mengalami dua kesengsaraan surgawi. Anda akan memiliki masa depan yang jauh lebih baik di sana daripada di seratus sekolah pemikiran di prefektur Clear River. Liu Chuanfeng sudah kehilangan harapan. Tidak ada yang bisa menolak hal sebaik ini. Li Qingshan berkata, Maaf. Terima kasih atas niat baik Anda, pimpinan sekolah, tapi mohon maafkan saya karena tidak dapat menerimanya. Liu Changqing mengerutkan kening. Kondisi apa yang kamu punya? Jangan ragu untuk memberitahuku. Li Qingshan tersenyum pada Little N dan memegang tangannya. Tidak peduli kondisi apa yang kamu miliki, aku tidak akan menerimanya. Kita tidak dapat dipisahkan. Liu Changqing berkata, Tahukah Anda bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa lebih baik melupakan satu sama lain daripada saling membantu di masa-masa sulit. Semua hal baik harus diakhiri. Perpisahan hanyalah masalah waktu. Jika Anda tetap di sini, dia akan segera meninggalkan Anda dengan kecepatan kultivasinya. Saat itu, apa yang akan kamu lakukan? Jika Anda pergi ke halaman Painsou, Anda mungkin dapat melihatnya lagi di masa mendatang. Atau apakah Anda mencoba memanfaatkannya untuk keuntungan Anda sendiri? Baik itu bimbingan yang sabar atau kata-kata yang cerdas, setiap kata Liu Zhangqing menyentuh titik penting. Li Qingxian tidak bisa menahan senyumnya. Pada akhirnya, dia menghela nafas lembut. Mungkin kamu benar. Hati N kecil menegang. Liu Zhangqing tersenyum. Namun, saya sudah terlalu banyak mendengar tentang prinsip-prinsip besar dunia ini. Saat ini, saya hanya ingin mengikuti kata hati saya. Hatiku memberitahuku bahwa aku ingin bersamanya. Sejujurnya, saya tidak percaya selamanya, tapi semakin lama, semakin baik. Dia mengangkat bahunya, sampai maut memisahkan kita. Angin berdesir, hutan bambu bergoyang, dan bayang-bayang bergoyang. Liu Zhangqing sudah pergi. Dia percaya bahwa dia memiliki pandangan yang baik terhadap orang lain, tetapi ketika orang seperti itu mengucapkan kata-kata seperti itu, itu berarti keyakinannya sekuat batu besar, tidak tergoyahkan. Liu Chuanfeng berkata dengan penuh semangat, Terima kasih, terima kasih. Sekolah novel telah lolos dari bencana. Li Qingxian berkata, Aku tidak melakukannya untukmu. Liu Chuanfeng berkata, Kalau begitu, terima kasih. Saya akan menyiapkan makan siang untuk merayakan Anda resmi bergabung dengan sekolah novel. Li Qingxian berkata, Sekarang baru jam sembilan. Tapi Liu Chuanfeng sudah melayang ke dalam rumah bambu, menyenandungkan sebuah lagu. Dia melihat mata besar N kecil berlinang air mata. Kenapa kamu begitu terharu? Aku melakukannya untuk diriku sendiri. Apa kamu tidak dengar? Aku memanfaatkanmu, idiot. Li Qingxian mengusap kepala kecilnya. N kecil menyeka air matanya dan mengeluarkan pil berkilau dari seratus kantong harta karunnya, memberikannya kepada Li Qingxian. Ini adalah pil Buddha yang diberikan oleh guru satu pikiran kepada N kecil. Dilihat dari cahayanya, itu tidak sebagus pil seperti pil akumulasi kebajikan, tapi tidak terlalu jauh. Li Qingxian tersenyum pahit. Aku hanya bilang, sebaiknya kamu menyimpannya sendiri. N kecil bersikeras. Dia sepertinya akan menangis jika dia tidak menerimanya. Li Qingxian mengusap hidungnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menerimanya. Dia merasa aneh, jadi dia menepis pemikiran tersebut. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke suatu tempat yang bagus. Di bagian dalam halaman, di pavilion di atas danau. Kursi goyang itu bergoyang pelan. Li Qingxian memeluknya, mencium aroma samar kayu cendana di tubuhnya. Dia membelai rambut halusnya dengan lembut sambil menatap ke arah danau. Matanya tertutup. Dia sepertinya tertidur. Saya melakukannya untuk diri saya sendiri. Dia tidak berbohong. Dia tidak hanya memiliki pemikiran mulia untuk merawat dan melindunginya. Dengan dia di sisinya, dia akhirnya tidak lagi sendirian. 296. Di danau Ular Naga, sebuah pesawat ulang alik terbang melintasi permukaan air dan tiba di luar pulau Kludwisep. Pemimpinnya adalah seorang pria berotot dengan janggut lebat. Di sebelah kirinya ada seorang pemuda berkulit gelap, dan di sebelah kanannya ada seorang pemuda jangkung dengan mata melotot. Mereka semua mengenakan pakaian biru laut, dan kata, Mo, terukir di label pinggang mereka. Mereka adalah tiga orang yang pernah memasuki gua zombie bersama Li Qingxian di masa lalu dan membunuh zombie Daois. Hao Pingyang menyingkirkan pesawat ulang alik itu sepi. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu salah dengar? Dia benar-benar bergabung dengan sekolah novel. Zhang Lanshing berkata, benar, itu ada di sini. Dia sudah terkenal di seratus aliran pemikiran. Hei Yixi berkata, dia terkenal bodoh, bukan. Dia sebenarnya berani menghina kepala keluarga Daois. Dia pasti lelah hidup. Hao Pingyang memelototinya. Zhang Lanshing buru-buru berkata, Yixi, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kingshan menyelamatkan kita di masa lalu. Hei Yixi berkata dengan mata melotot, dia hanya memanfaatkan kita untuk menyelesaikan misi. Jika bukan karena dia, kita tidak akan bersembunyi, dan Jin Yuan serta Jin Bao tidak akan mati. Lalu apa yang masih kamu lakukan di sini? Kenapa kamu tidak nyahlah? Hao Pingyang meraung. Sejak dia kembali dari gua zombie, dia merasa Hei Yixi adalah orang yang tercela dan menjauhkan diri darinya. Kali ini, Zhang Lanshing yang membujuknya. Mengingat bahwa mereka bertiga pernah berpetualang bersama di masa lalu, saat itulah Zhang Lanshing memanggilnya. Hei Yixi memiringkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun, dengan sikap keras kepala. Hao Pingyang dengan dingin mendengus dan melangkah maju. Zhang Lanshing menghela nafas dan mengikuti. Hei Yixi juga menggerakkan kakinya. Dia di sini bukan untuk berterima kasih kepada Li Qingshan karena telah menyelamatkan hidupnya. Sebaliknya, dia ada di sini untuk melihat keadaan Li Qingshan yang menyedihkan. Sekolah novel benar-benar sebuah lelucon. Qingshan, Gunung San. Raungan familiar menyebar melalui hutan bambu dan masuk ke telinga Li Qingshan melalui Zenqinya. Ketika Li Qingshan keluar dari halaman, Hao Pingyang sedang berjalan keluar dari hutan bambu. Saat dia melihat Li Qingshan, dia sangat terkejut. Dia segera berjalan mendekat dan menepuk bahu Li Qingshan. Dia berkata dengan gembira, kamu benar-benar di sini. Li Qingshan berkata, Saudara Hao, sudah lama tidak bertemu. Dan Zhang gelombang-gelombang. F sama dengan. Kurang dari. Pesan pavilion laut. Jaring. Saudaraku, saudaraku dia. Hah. Lapisan ke-6 dari pemurnian Qi. Bagaimana Anda berlatih? Ini bahkan belum setahun. Tingkat budidaya Hao Pingyang saat ini sama seperti sebelumnya, masih di lapisan ke-6 pemurnian Qi. Empat meridian terakhir dari delapan meridian luar biasa sudah sangat lambat dan sulit untuk dikembangkan. Ketika dia mendengar bahwa Li Qingshan telah bersekolah di sekolah novel di Pulau Kludwisep, dia bergegas mencarinya. Namun, dia tidak tahu bahwa Li Qingshan sudah berada di lapisan ke-6 alam pemurnian Aura. Zhang Lanxing juga terkejut. Sama seperti sebelumnya, dia masih berada di lapisan ke-5 dari penyempurnaan Qi dan bersiap untuk memadatkan lautan Qi Kecepatan kultifasi Li Qingshan Kecepatannya luar biasa cepat. Orang yang paling terkejut adalah Hei Shi. Setelah kembali dari gua zombie, dia membuat terobosan lain dalam budidayanya, mencapai tingkat ke-5 pemurnian Qi. Ketika dia datang menemui Li Qingshan, dia sangat percaya diri. Dia siap untuk memandang rendah dirinya dan mengagumi penampilannya yang tertindas untuk menemukan keseimbangan. Siapa yang mengira bahwa praktisi Qi tingkat ke-2 yang tidak penting akan menembus ke tingkat ke-4 dalam waktu kurang dari setahun. Kini setelah dia mencapai lapisan ke-6, dia merasa semakin sulit menemukan keseimbangan dalam hatinya. Hao Pingyang berbalik dan melihat Little N berdiri dengan tenang di bawah atap. Ia pun memiliki kesan mendalam terhadap anak cantik ini. Bukankah ini N kecil? Apakah matanya mempermainkannya? Bagaimana Little N juga menjadi lapisan ke-6 kirefining? Zhang Lanshing berkata, Saudara magang senior, kamu sibuk membuat meriam di bengkel. Apakah kamu tidak mendengar tentang ini? Little N adalah keajaiban meridian surgawi. Dia mencapai lapisan ke-3 dalam 4 jam. Selama tes atribut, dia bahkan menarik perhatian kepala berbagai keluarga. Tapi sekarang dia hanya berada di lapisan ke-6. Mungkinkah rumor tersebut salah? Li Qingshan dengan singkat menjelaskan apa yang terjadi. Hao Pingyang dan Zhang Lanshing tidak tahu harus berkata apa. Dia mengembangkan lapisan pertama seni penaklukan setan Fajra dalam satu malam dan mengalahkan murid terbaik sekolah Buddha, pencerahan. Jika kata-kata ini tidak datang dari Li Qingshan, mereka tidak akan mempercayainya. Mereka memandang Little N dengan heran dan melihat bahwa memang ada tanda murid terbaik sekolah Buddha yang tergantung di pinggangnya. Hao Pingyang menyeringai dan berkata, sepertinya saya telah bertemu orang yang luar biasa. Haruskah saya menyapanya? Ketika murid biasa melihat murid terbaik dari berbagai keluarga, mereka harus menyapa mereka dan memanggil mereka saudara magang senior, apalagi keluarga besar seperti sekolah Buddha. Dalam ingatan Zhang Lanshing, murid terbaik sekolah Buddha, Biksu pencerahan, adalah orang yang sangat arogan. Dia benar-benar tidak dapat menghubungkan murid terbaik sekolah Buddha dengan Little N. Li Qingshan berkata, Saudara Hao, kamu pasti bercanda. Jangan hanya berdiri di sini. Silakan masuk. Sesampainya di aula, mereka mempersilahkan ketiganya untuk duduk. N kecil pergi mencari satu set teh dan menyajikan teh untuk mereka. Ketiganya buru-buru berdiri dan mengambilnya. Hao Pingyang tidak peduli dengan hal-hal sepele, jadi dia tidak keberatan, tetapi Zhang Lanshing dan Hei Yixi merasa tersanjung. Di sisi lain, Li Qingshan tenang. Setelah Little N menyajikan teh, dia duduk di sampingnya dengan patuh, sama seperti sebelumnya. Hei Yixi mengalami depresi. Baik itu Li Qingshan atau Little N, mereka berdua telah mencapai alam yang jauh lebih tinggi darinya. Kecemburuan muncul di hatinya. Langit sangat tidak adil. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak bisa dibandingkan dengan Li Qingshan dalam setahun atau N kecil dalam sehari semalam. Setelah beberapa saat, Zhang Lanshing hanya bisa menghela nafas. Sekolah Buddha baik-baik saja. Ini adalah tempat yang bagus untuk dikunjungi. Qingshan, dengan bakatmu, sayang sekali untuk masuk sekolah novel. Li Qingshan menyesap tehnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak ada yang buruk tentang sekolah novel. Hao Pingyang berkata dengan lantang, benar. Apa buruknya? Lingkungan di sini sangat cocok untuk berkultivasi. Apakah Anda harus mempelajari teknik sekolah novel hanya karena ingin masuk? Dengan bakat Anda, Qingshan, Anda pasti akan mencapai yayasan pendirian di masa depan. Anda dapat menemukan teknik budidaya yang bagus. Apa yang dikatakan saudara Hao masuk akal? Li Qingshan tersenyum. Hao Pingyang tampak kasar, tapi sebenarnya dia sangat teliti. Terlebih lagi, kepedulian dan dorongannya bahkan lebih menyentuh. Zhang Lanxing juga orang yang mantap dan baik. Hanya Heishi yang memiliki temperamen aneh. Dia menatap dengan mata terbelalak, memikirkan sesuatu. Hao Pingyang mengubah topik pembicaraan. Apakah kamu sudah memilih jurusanmu? Li Qingshan berkata, belum. Saya dengar ada banyak kursus, tapi saya tidak tahu harus memilih apa. Di ratusan aliran pemikiran, dari pulau kontensian hingga berbagai pulau, akan ada kelas-kelas. Dari penyempurnaan artefak dan alkimia hingga buku sejarah, akan ada kelas. Murid dari sekolah lain bisa datang dan mendengarkan. Namun, sebagian besar murid baru akan fokus mempelajari teknik sekolah mereka sendiri ketika mereka pertama kali memasuki 100 aliran pemikiran. Karena Li Qingshan tidak mau mempelajari teknik sekolah novel, kursus ini sangat penting dan juga tujuannya. Hao Pingyang berkata, itu sempurna. Kami akan membantu Anda memilih. Ada banyak cara untuk belajar. Lanxing, apakah Anda memiliki daftar kursus? Ya, Zhang Lanxing buru-buru mengeluarkan selembar kertas dari kantong 100 harta karunnya. Ada banyak kata-kata kecil yang tercetak di atasnya. Setiap kata ditulis dengan rapi dan berukuran sama. Jelas sekali hal itu dilakukan oleh mesin dan bukan oleh tangan manusia. Li Qingshan melihat ke bawah dan melihat nama kursus tertulis di sana. Ada hal-hal seperti ramalan dan ramalan, identifikasi jamu spiritual, metode pernapasan kikayu ye, dan seterusnya. Mereka diatur menurut tanggalnya. Ada lebih dari 10 hari kursus, waktu dan tempat kelas, serta nama instruktur dan profesor. Selain mata kuliah yang berhubungan langsung dengan budidaya, ada juga mata kuliah yang mengajarkan puisi, kaligrafi, tata krama, bahkan apresiasi musik. Terlalu banyak untuk dihitung. Ini semua pengetahuan yang paling dibutuhkan Li Qingshan. Hal ini dapat membantunya dalam memahami segala sesuatu tentang komunitas budidaya. Dia juga sangat ingin belajar, tetapi dengan banyaknya kursus, dia benar-benar tidak tahu bagaimana memilihnya jika dia benar-benar harus memilihnya. Selain itu, dia memperhatikan bahwa beberapa kursus ditandai dengan harga. Misalnya, kursus di sekolah musik memerlukan beberapa batu roh untuk diikuti. Hao Pingyang berkata, beberapa mata pelajaran dianggap sebagai rahasia sekolah, jadi tentu saja kami tidak bisa mengajarkannya kepada orang luar secara gratis. Selain itu, para profesor juga perlu makan. Tetapi karena Anda adalah murid utama, maka itu mudah. Anda dapat mempelajari semua kursus secara gratis. Mungkinkah ada rahasia dalam kursus sekolah musik? Mereka juga menagi batu roh. Li Qingshan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hao Pingyang tersenyum dan berkata, sekolah musik sebagian besar adalah perempuan. Jika mereka tidak mengenakan biaya batu roh, akan ada banyak laki-laki yang pergi ke setiap kelas untuk bermain-main. Dia mengedipkan mata pada Li Qingshan. Jika kamu punya waktu, kamu bisa pergi melihatnya. Mungkin kamu akan menikah. Bagaimanapun, itu tidak memerlukan batu roh. Sungguh membuat iri. Li Qingshan tersenyum dan berkata, apakah praktisiki kekurangan wanita? Tidak bisakah mereka ditemukan di luar? Saya datang ke seratus aliran pemikiran untuk berkultivasi, bukan untuk pergi kencan buta. Hao Pingyang berkata, kamu salah. Bagaimana wanita di dunia fana bisa dibandingkan dengan persona kultifator wanita? Li Qingshan tidak bisa tidak memikirkan Gu Yanying dan menyadari bahwa Hao Pingyang benar. Siapa yang tidak punya ayah dan ibu? Hanya ada begitu banyak kombinasi fitur wajah. Gu Yanying tidak terlihat lebih cantik dari wanita di dunia fana, tapi setiap kerutan dan senyumannya benar-benar dapat menggerakkan hati orang. Ini tidak ada hubungannya dengan seni rayuan. Seperti kata pepatah, penampilan berubah sesuai hati. Kalau ada sesuatu di dalam, pasti ada sesuatu di luar. Kata, temperamen, bukan lagi ilusi. Setidaknya kata, Ki itu nyata. Namun, Li Qingshan tidak setuju dengan saran Hao Pingyang. Jika Anda menghabiskan seluruh waktu Anda untuk wanita, apakah Anda masih dapat dianggap sebagai seorang kultifator yang berkualitas? Hao Pingyang berkata, jalur kultifasi itu panjang. Jika Anda berjalan sendirian, bukankah Anda akan kesepian? Jika Anda memiliki rekan kultifasi, suasana hati Anda akan baik. Mungkin Anda bisa melangkah lebih jauh. Ada beberapa mitra seperti itu di seratus aliran pemikiran, seperti yang ada di samping Anda. Li Qingshan memandang Zhang Lan Xing dengan heran. Dia tidak pernah menyangka akan memiliki pasangan juga. Wajah gelap Zhang Lan Xing sedikit memerah karena malu. Hao Pingyang berkata, saat kita pergi keluar untuk bersenang-senang, orang ini tidak pernah mengikuti kita. Itulah yang aku suka dari dia. Heh, orang jujur tidak akan rugi. Saudara Hao, apakah kamu tidak memilikinya? Li Qingshan bertanya sambil tersenyum. Temperamen juga cocok untuk pria. Hao Pingyang tidak terlalu tampan, tapi dia terus terang dan murah hati, yang membuatnya sangat menawan. Zhang Lan Xing segera berkata, awalnya, ada orang yang menyukai kakak laki-laki, tapi dia menghabiskan sebagian besar waktu luangnya di bengkel. Begitu dia meninggalkan akademi, dia menghabiskan waktunya untuk minum. Siapa yang tahan? Hao Pingyang tertawa terbahak-bahak. Aku terlalu sibuk dengan urusanku sendiri, jadi bagaimana aku bisa punya mood untuk menanganinya? Lalu kenapa kamu masih mencoba membujukku? Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. 100 aliran pemikiran agak mirip dengan universitas-universitas di kehidupan masa lalunya. Itu gratis dan terbuka, tetapi lebih dari itu. Di sini, tidak masalah meskipun Anda tidak mau menghadiri satu pelajaran pun. Selama Anda memberitahu pimpinan sekolah, tidak ada yang akan peduli jika Anda ingin bepergian selama beberapa bulan. Anda hanya perlu menyerahkan batu spiritual setiap tahun. Adapun para murid dari 100 aliran pemikiran, mereka juga tidak seperti mahasiswa dari kehidupan masa lalunya. Mereka benar-benar ajaib. 297. Hao Pingyang berkata, bahkan jika saya tidak memiliki niat, mendengarkan musik mereka adalah suatu kesenangan yang langka. Tentu saja saya tidak akan melewatkan kesempatan ini. Jika ada kesempatan, mungkin benar seperti yang Anda katakan. Li Qingshan mengjilat bibirnya. Kedua pria itu saling berpandangan dan tersenyum. Zhang Lanshing berkata, jangan katakan lagi. Ada anak-anak di sini. Cepat pilih kursusmu. Sudahkah Anda memutuskan metode kultivasi Anda? Li Qingshan mengangguk. Ya, metode kondensasi air gui. Saya tidak akan mengubahnya. Itu bagus. Apakah kamu punya hobi, jimat, formasi, atau alkimia? Yang mana yang ingin kamu pelajari? Saya ingin mempelajari semuanya. Saudara Zhang, apakah Anda punya rekomendasi? Li Qingshan melihat ada lebih dari selusin kursus yang berhubungan dengan alkimia dalam daftar. Nama dan dosen tiap mata kuliah berbeda-beda. Dia tidak tahu bagaimana dia harus memilih. Hao Pingyang berkata, Anda telah menanyakan orang yang tepat. Lanshing telah mengikuti hampir semua kursus ini. Dia terkenal karena ketekunannya. Zhang Lanshing tersenyum rendah hati. Saya juga seorang amatir, tapi saya harus mempelajari semuanya. Meskipun ini jalur luar, itu bagus untuk kultivasi. Tapi saya tidak boleh terlalu terganggu. Yang terbaik adalah fokus pada satu, paling banyak dua. Jika ada juga banyak, itu tidak akan baik. Jika memungkinkan, saya ingin mempelajari semuanya. Tapi saya tidak terburu-buru. Saat ini, saya ingin fokus pada alkimia. Formasi dan alkimia akan menjadi pelengkap. Li Qingshan tersenyum. Dia memiliki perjalanan panjang di depannya. Tentu saja, dia harus melakukan banyak persiapan. Zhang Lanshing setuju. Alkimia memang yang terbaik. Hampir semua sekolah memiliki kelas alkimia. Ada tingkatan yang berbeda dan penekanan pada hal yang berbeda. Tapi yang terbaik tetaplah profesor dari sekolah Taoisme dan fakultas kedokteran. Qingshan, apakah kamu punya dasar? Li Qingshan berkata dengan jujur, saya baru belajar cara membuat pil pengumpul ki dari seseorang, dan hasilnya rata-rata. Zhang Lanshing berkata, kalau begitu sepertinya kita harus mulai dari dasar. Kebetulan ujian masuk akademi baru saja berakhir, dan ada banyak kelas baru seperti ini. Kemudian, Zhang Lanshing merekomendasikan beberapa kursus yang berkaitan dengan alkimia kepada Li Qingshan, menjelaskan pro dan kontra dari setiap kursus secara rincin, termasuk profesor mana yang tidak sabar dan mengajar dengan sangat cepat. Jika otak seseorang lambat, akan mudah bagi mereka untuk mengikutinya. Profesor mana yang lamban dan suka berlarut-larut. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengambil kursus di Fakultas Kedokteran yang disebut Teknik Alkimia Dasar. Akan ada kursus setiap beberapa hari selama beberapa bulan. Inilah yang diinginkan Li Qingshan. Dia baru saja berselisih dengan Kepala Sekolah Daois. Jika dia menghadiri ceramah sekarang, bahkan jika penganut tahu yang ceroboh itu bisa mentolerirnya, murid-muridnya mungkin akan menimbulkan masalah baginya. Dia hanya ingin berkultifasi dengan damai di seratus aliran pemikiran dan meningkatkan kultifasinya. Dia tidak ingin bersaing dengan orang lain. Kemudian, Zhang Lanshing membantu Li Qingshan memilih beberapa kursus yang berkaitan dengan jimat, formasi, dan artefak tempah. Dia memberi Li Qingshan pemahaman sederhana tentang sejarah dan pengetahuan umum tentang mata pelajaran ini sebelum memutuskan minat dan arahnya. Di antara mereka, Hao Pingyang secara khusus merekomendasikan kursus penempaan artefak dari Sekolah Mohisme. Dia berkata dia akan membawa Li Qingshan mengunjungi pulau mekanisme ilahi dari Sekolah Mohisme ketika waktunya tiba. Setelah memilih mata pelajaran inti ini, Li Qingshan menyadari bahwa memilih beberapa mata pelajaran yang diaminati untuk mengisi waktunya, seperti pergi ke sekolah musik untuk mendengarkan beberapa lagu. Selain itu, apakah ada hal lain yang perlu saya perhatikan? Zhang Lanshing berkata, lalu ada pemilihan misi. Misi. Hao Pingyang berkata, saat kami pergi untuk membunuh zombie daoi terakhir kali, itu adalah sebuah misi. Setelah kami kembali, kami menerima cukup banyak batu spiritual sebagai hadiah. Ternyata, para murid harus mencari jalan sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasar di seratus aliran pemikiran. Terlepas dari beberapa murid yang luar biasa, mereka harus menemukan cara mereka sendiri untuk memolah pil. Itu tidak semudah di sekte. Namun, mereka juga tidak akan memerintahkan murid-muridnya seperti sekte, memaksa mereka melakukan ini dan itu. Sebaliknya, itu akan seperti penjaga Hawk Wolf, di mana mereka akan langsung menetapkan harga. Jika mereka mau melakukannya, mereka bisa mendapatkan batu dan pil spiritual. Saya tidak kekurangan batu dan pil spiritual saat ini. Li Qingshan hanya menggunakan sebagian kecil dari sumber daya yang diperolehnya di bawah tanah. Dia tidak perlu membuang waktu untuk hal ini. Zhang Lanshing menggelengkan kepalanya. Misi ini berkaitan erat dengan kultifasi Anda. Ini bukan hanya untuk mendapatkan batu spiritual. Kurang dari buku pavilion laut lebih besar dari Kurang dari jaringan lebih besar dari Apa maksudmu? Misalnya, misi alkimia yang paling umum. Anda dapat menerimanya selama Anda tahu cara memurnikan pil key gathering. Akademi akan menyiapkan materi untuk Anda, dan yang perlu Anda lakukan hanyalah menyerahkan sejumlah key gathering pil dalam jangka waktu tertentu, dan kamu akan menyelesaikan misinya. Jadi begitu, Li Qingshan segera memahami bahwa jika diahli dalam alkimia, dia bisa mendapatkan beberapa pil tambahan dari misi ini. Namun, jika dia buruk dalam alkimia, dia harus bekerja tanpa bayaran, dan dia bahkan mungkin kehilangan batu spiritual. Sebagai seorang alkemis baru, kemungkinan dia kehilangan uang jelas cukup tinggi. Namun, meski dia kehilangan uang, dia masih bisa mengumpulkan banyak pengalaman dalam alkimia dengan cepat. Kalau tidak, mengumpulkan ramuan spiritual secara acak saja akan membutuhkan banyak usaha. Dia tidak bisa tidak mengagumi pikiran orang-orang yang mendirikan misi ini. Metode eksploitasi mereka terlalu brilian. Zhang Lanshing berkata, contoh lain adalah misi yang kami lakukan terakhir kali. Misi ini pada dasarnya memberi Anda pengalaman pertempuran yang sebenarnya. Ada juga beberapa misi yang menguji teknik Anda. Anda harus membiasakan diri dengan akademi terlebih dahulu. Anda dapat mengunjungi Aula Sekretariat di Pulau Contention ketika waktunya tiba. Mereka bertiga mengobrol dan tertawa. Waktu berlalu sangat cepat. Sebelum mereka menyadarinya, matahari telah terbit di tengah langit. Hei Yixi tidak berkata apa-apa. Dia duduk di satu sisi, menatap Li Qingshan dari waktu ke waktu. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Tiba-tiba, Li Qingshan berhenti berbicara Awalnya, dia mengira Liu Chuanfeng telah kembali, tetapi yang dia lihat hanyalah seorang pria tampan berpakaian hitam muncul dari hutan bambu dan berjalan menuju halaman. Hao Pingyang menjadi galak. Itu adalah murid utama lainnya. Dia adalah murid utama Sekolah Legalisme, Hua Sengsan. Kenapa dia ada di sini? Zhang Lanshing berpikir, tiba-tiba aku teringat bahwa Li Qingshan adalah penjaga Hao Kowolf. Jangan bilang dia di sini untuk mencelaku. Bagaimanapun, Li Qingshan telah bergabung dengan Sekolah Novel. Bahkan jika dia adalah murid utama, wajah Kaku Heishi langsung bersinar dengan senyuman. Mereka bertiga tak berani meremehkan sosok berpengaruh tersebut. Mereka membungkuh dan berkata, Salam, kakak. Hua Sengsan membalasnya dengan sedikit mengangguk. Dia melirik N kecil di samping Li Qingshan. Dia mempunyai banyak informasi, jadi dia sudah tahu tentang apa yang terjadi di Pulau Anasravana. Jika bukan karena jaminan Wang Pusi, bahkan dia akan kesulitan untuk mempercayainya. Kemudian ketika dia melihat kultifasinya di lapisan ke-6, dia menghela nafas dalam. Siapapun yang berani menyebut diri mereka jenius di hadapannya tidak akan tahu malu. Dia langsung melanjutkan pengejaran. Kamu menolak refek Liu? Li Qingshan menjawab, Ya. Hua Sengsan menghela nafas sambil tersenyum. Tidak ada yang bisa kulakukan mengenai hal itu. Namun, Wang Tua menyuruhku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Pesan apa? Hua Sengsan berbalik dan melihat Liu Cuan Feng turun dari langit dengan seekor bango putih dengan kotak makan siang di satu tangan. Dia berkata, Aku akan memberitahumu nanti. Li Qingshan segera memahami bahwa pesan itu jelas berhubungan dengan Liu Cuan Feng dan itu jelas bukan sesuatu yang baik. Namun, tidak mudah baginya untuk mempertahankan sikap seperti itu bahkan ketika menghadapi Liu Cuan Feng yang seperti tikus jalanan. Qingshan, Aku kembali. Burung bango putih menghilang begitu mendarat. Liu Cuan Feng berdiri diam. Dia sedikit terkejut melihat begitu banyak orang di sana. Ketika dia melihat Hua Sengsan berdiri di sana, dia berinisiatif untuk membungkuk dan berkata, Jadi itu Komandan Hua. Kehadiran Anda membawa terang ke tempat tinggal saya yang sederhana. Mohon maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Meskipun keduanya berada di lapisan ke-10 dari praktisi Qi dan Liu Cuan Feng adalah kepala sekolah, status mereka tidak hanya berbeda satu tingkat. Di sisi lain, Hao Pingyang dan dua lainnya membungkuk hormat. Meskipun aliran novel dibenci oleh orang lain, praktisi Qi lapisan ke-10 bukanlah seseorang yang bisa mereka anggap remeh. Hua Sengsan mengembalikan busurnya. Dia tidak menunjukkan rasa jijik atau berpura-pura hormat. Dia melihat sekeliling dan berkata, Tempat ini sangat sepibahkan aku ingin pindah. Liu Cuan Feng berkata, Selama Komandan bersedia, saya akan menunggumu kapan saja. Ada banyak ruangan di sini. Mereka berdua mengobrol sebentar sebelum Liu Cuan Feng berkata, Ini sudah larut. Besiaplah untuk makan. Hari ini, saya telah meminta restoran seratus rasa untuk berusaha keras menyiapkan pesta. Kakak laki-laki saya akan menjadi segera datang, King Shan, kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya. Hua Sengzan berkata, Apakah itu Penatua Sun? Kalau begitu aku harus meminta secangkir anggur. Dia memandang Lee King Shan dan berkata, Anggap saja ini ucapan selamatku padamu karena telah bergabung dengan sekolah novel. Lee King Shan tersenyum. Benar saja, Sun Fubai juga seorang murid sekolah novel. Jika Hua Sengzan memanggilnya Penatua Sun, terlihat bahwa selama seseorang memiliki karakter yang baik, apakah dia murid sekolah novel atau bukan, dia akan dihormati. Liu Cuan Feng kemudian dengan santai mengundang Hao Ping Yang dan dua orang lainnya untuk tinggal. Hei Yixi sedikit tergoda. Dia tidak hanya bisa mendapatkan makanan gratis, tetapi dia juga bisa mengenal murid terbaik dari sekolah legalisme. Di mana lagi dia bisa mendapatkan tawaran bagus. Namun, Hao Ping Yang menolak. Perbedaan status dan tingkat budidaya mereka terlalu besar, sehingga tidak nyaman untuk makan di meja yang sama. Masih ada beberapa urusan yang harus kami selesaikan, jadi kami tidak akan mengganggumu. King Shan, aku akan mentraktirmu minum ketika kamu punya waktu. Li King Shan mempercepat langkahnya dan menyusul mereka. Dia memberikan pil lautan Qi kepada Zhang Lan Xing. Terima kasih atas masalahnya, Saudara Zhang. Zhang Lan Xing dengan cepat menolak. Bagaimana aku bisa menerima ini? Hao Ping Yang berkata, karena aku memberikannya kepadamu. Terima saja. Bagaimana dengan milikku? Li King Shan berkata, ini tidak seperti kamu sedang memadatkan lautan Kimu. Aku akan mentraktirmu minuman di masa depan. Haha, kamu pasti bercanda. Kalau ku bilang itu traktiranku, maka itu traktiranku. Zhang Lan Xing mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan tulus. Saat ini, dia paling membutuhkan pil lautan Qi. Dengan pil lautan Qi ini, dia akan memiliki kepercayaan diri 30% lebih besar dalam memadatkan lautan Qi-nya. Itu benar-benar bantuan yang tepat waktu. Hei Yi Shi memperhatikan dari samping dengan rasa iri. Dia juga berada di lapisan kelima dari ranah pemurnian Qi, jadi bagaimana mungkin dia tidak menginginkan pil lautan Qi ini. Sayangnya, Li King Shan bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Setelah beberapa dari mereka pergi, Hua Seng Shan bertanya, orang yang tinggi dan kurus tadi adalah Hei Yi Shi, kan? Li King Shan bertanya, bagaimana kamu tahu? Aku akan memberitahumu nanti. Tidak mungkin bagi Hua Seng Shan untuk menanyakan secara pribadi tentang masalah sepele seperti itu. Namun, dia tahu bahwa di antara murid-murid mo yang dikenal Li King Shan, ada seseorang bernama Hei Shi yang memendam niat buruk terhadapnya. Hua Seng Shan bisa menebak siapa Hei Shi hanya dengan melihat mereka bertiga. Li King Shan berkata, sangat misterius. Pada saat ini, beberapa wanita tiba-tiba muncul dari udara di halaman. Masing-masing dari mereka adalah kecantikan kelas satu dengan fitur-fitur indah dan sosok luar biasa. Mereka mengeluarkan makanan dan anggur dari kotak makan siang dan menaruhnya di atas meja. Pakaian mereka juga sangat terbuka. Saat mereka bergerak, mereka sesekali memperlihatkan tubuh telanjang mereka. 298. Itu semua adalah jalan kecil, jalan kecil. Pesan pavilion laut. Liu Chuan Feng sepertinya tidak menyadarinya sama sekali. Sebaliknya, dia berbicara dengan bangga. Dia bahkan melirik ke arah Li King Shan, dan ketika dia melihat ekspresi terkejutnya, dia menjadi lebih senang. Tujuannya adalah membawa Li King Shan ke jalan yang tidak bisa kembali lagi ke sekolah novel. Li King Shan memang sedang menilai para wanita. Payudara dan bokong mereka yang menggerahkan memang mampu menarik perhatian setiap pria. Namun, bukan itu saja yang dia lihat. Meskipun semua wanita memiliki senyuman di wajah mereka, mata mereka kusam dan tidak bernyawa. Mereka seperti keindahan yang dihasilkan komputer pada poster game dari kehidupan sebelumnya, atau semacam boneka tiup yang sangat indah. Tentu saja ini jauh lebih realistis. Mereka mungkin seperti karakter dalam novel erotis Liu Chuan Feng. Siapa tahu, mereka bahkan bisa tampil bagus di ranjang. Tapi apa gunanya itu? Dia mungkin juga mencari rumah bordil dan bersenang-senang. Setidaknya, hal itu terjadi pada orang yang masih hidup. Li King Shan merasakan kesedihan yang mendalam. Pantas saja aliran novel begitu diremehkan. Dia selalu menggunakan aliran novel untuk melakukan hal-hal remeh seperti itu. Sangat tercelah bahkan dia, kursi pertama di sekolah novel, ingin memberinya beberapa pukulan, belum lagi N kecil memperhatikan dengan rasa ingin tahu dari samping. Li King Shan berkata dengan suara rendah, Liu Chuan Feng, sebaiknya kamu berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Liu Chuan Feng juga kesal. Beraninya dia bersikap kasar padanya di depan orang luar. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah kepala klan palsu? Namun, ketika dia bertemu dengan mata marah Li King Shan, dia langsung teringat tamparan yang setajam pisau pagi ini. Dadanya yang membuncit menyusut ke belakang, dan dia berkata dengan malu-malu, kita semua adalah pelajar. Tidak bisakah kita membicarakan semuanya saja? Lihat dirimu, Anda telah membuat Komandan Hua menertawakan Anda. Cepat makan! Li King Shan terbiasa melihat orang-orang berselisih satu sama lain karena perselisihan sekecil apapun, jadi ketika dia melihat Liu Chuan Feng bertingkah seperti ini, dia merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. Dia adalah orang yang menindas yang kuat, bukan yang lemah. Praktisiki lapisan ke-sepuluh seperti Liu Chuan Feng mungkin sulit ditemukan di bawah langit. Hua Sengzhan menggelengkan kepalanya. Jarang sekali kepala keluarga yang bermartabat berakhir seperti ini. Secara kebetulan, Sun Fubei masuk dari luar pintu. Ketika dia melihat wanita ilusi itu, dia mengerutkan kening. Adik laki-laki, apa yang kamu lakukan? Liu Chuan Feng membuka mulutnya, Aku. Omong kosong. Cepat tarik kembali mantramu. Alis Sun Fubei yang seputih salju hampir menyatu. Adik laki-lakinya yang junior ini dapat dianggap berbakat dalam berkultivasi. Tidak mudah baginya untuk mencapai lapisan ke-10 dari praktis Siki ketika aliran novel sedang mengalami penurunan. Namun, terkadang otaknya tidak terlalu tajam, dan dia tidak tahu bagaimana memperhatikan situasi ketika dia berbicara atau melakukan sesuatu. Liu Chuan Feng dengan cepat membubarkan wanita ilusi itu. Dengan bunyi gemerincing, mangkuk dan sumpit di tangan mereka jatuh ke tanah. Dia segera mengambilnya dan mengeluarkan aliran air untuk mencucinya hingga bersih. Dia meletakkan mangkuk dan sumpit di atas meja, mengerutkan kening dan mengerucutkan bibir seperti seorang istri yang telah dianiaya. Hua Sengzhan menangkupkan tangannya dan berkata, Elder Sun, sudah lama tidak bertemu. Ada sedikit keramahan dan ketulusan dalam nada bicaranya. Apa penatua Sun? Panggil saja aku Paman Fu. Sun Fubei meraih tangan Li Qingshan. Anak muda, kita bertemu lagi. Aku tidak menyangka kamu benar-benar datang ke sini. Aku juga tidak menyangka kamu berasal dari sekolah novel, Paman Fu. Li Qingshan sepertinya menyeratkan sesuatu. Rencana orang tua ini sungguh mendalam. Sun Fubei berkata, Huh, kamu sudah melihat situasinya. Sekolah novel saat ini sedang agak terpuruk. Kamu tidak akan menyalahkanku karena memintamu mengisi tiga kata ini, kan? Li Qingshan berkata, Tentu saja tidak. Jika bukan karena Anda, Paman Fu, saya khawatir saya tidak punya tempat tujuan sekarang. Meskipun tempat ini agak terpencil, namun tenang dan cocok untuk bercocok tanam. Ayo makan, kata Liu Chuan Feng lembut. Sun Fubei mengangkat tangannya dan berkata, Tolong. Di jamuan makan, ada sesi bersulang dan bersulang. Meskipun Little N tidak berkata apa-apa dan Liu Chuan Feng tidak bisa berkata apa-apa, Hua Seng San dan Sun Fubei hadir, jadi tidak ada keheningan yang canggung. Dengan indahnya pemandangan hutan bambu di hadapan mereka, bisa dikatakan baik tuan rumah maupun tamu sedang bersenang-senang. Sore harinya, Li Qingshan mengikuti Hua Seng San ke tepi danau ular naga. Ada hamparan kabut luas yang membentang sejauh mata memandang. Hua Seng San mengatur kata-katanya dan dengan bijaksana memberitahu Li Qingshan. Peringatan Wang Pusi sangat bijaksana sehingga jika Li Qingshan tidak mendengarkan dengan cermat, dia akan mengira Wang Pusi sedang menyemangatinya. Li Qingshan berkata, bahkan jika dia tidak mengatakannya, aku tidak akan menyanyiakan waktuku untuk melakukan ini. Momong-momong, ada apa dengan Hei Shi? Hua Seng San menjelaskan keseluruhan cerita dan bagaimana Hei Shi mengisyaratkan bahwa Li Qingshan adalah pembunuhnya selama interogasinya. Li Qingshan sangat marah saat mendengar itu. Bajingan sekali, aku sudah menyelamatkan nyawanya berkali-kali, tapi bukan saja dia tidak bersyukur, dia bahkan berani menuduhku. Pantas saja dia tidak berani berbicara denganku sekarang. Dia bukan orang yang murah hati. Bukan karakternya untuk tidak membalas dendam. Dia harus mencari kesempatan untuk memberi pelajaran pada Hei Shi untuk melampiaskan amarahnya. Hua Seng San mengingatkannya, di seratus aliran pemikiran, Anda tidak bisa menggunakan senjata. Jika Anda membunuh seseorang di sini, tidak ada yang bisa melindungi Anda. Li Qingshan berkata, taruh saja tas di atas kepalanya dan pukul dia untuk melampiaskan amarahmu. Lakukan dengan bersih dan jangan meninggalkan bukti apapun, kata Hua Seng San sambil tersenyum. Li Qingshan juga tersenyum. Itu tidak terdengar seperti sesuatu yang seharusnya dikatakan oleh seorang penganut legalisme. Li Qingshan, sebagai komandan Serigala Merah di prefektur Clear River, aku memberitahumu bahwa kamu telah ditangkap. Besiaplah untuk dihukum. Hua Seng San menjadi tegas sebelum tiba-tiba tersenyum. Apakah itu terdengar seperti itu? Ekspresinya terus berubah, seperti ketika es di danau retak dan mata air yang lembut melonjak. Sebelum dia menyadarinya, es telah mencair dan berubah menjadi riak lembut. Li Qingshan tidak bisa tidak memikirkan pepatah yang telah dia baca di kehidupan masa lalunya. Tidak ada gadis di dunia ini yang bisa menahan senyuman dari Jiang Feng, dan tidak ada pahlawan yang bisa menahan serangan lembut dari Yan Nantian. Hua Sengzan memiliki sifat legendaris Jiang Feng. Melihat dirinya sendiri, dia mungkin hanya bisa berkembang menjadi seseorang dengan kekuatan seperti Yan Nantian. Stes, mungkin tidak banyak wanita di dunia ini yang bisa menolak pesonamu. Tidak heran jika Master Sekte Kiyu begitu tergila-gila padamu. Hua Sengzan tersenyum. Kami hanya berteman. Li Qingshan berkata, tidak masalah apakah kita berteman atau tidak. Jika dia tertarik padaku, aku pasti tidak akan menolaknya. Hua Sengzan berkata, jika tidak ada cinta di antara kita, meskipun kita bergantung satu sama lain, itu hanya akan menambah kesepian kita. Li Qingshan berkata, saya pikir tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Hua Sengzan tersenyum. Bisa dibilang begitu. Tidak ada yang bisa dilakukan Li Qingshan tentang betapa tenangnya dia. Dia memikirkan sesuatu dan menggoda, meskipun begitu, kamu rela menyinggung perasaan temanmu untuk membantuku. Jangan bilang kamu punya hobi khusus. Hua Sengzan berkata dengan sangat serius, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Li Qingshan terkikik dan mengamatinya. Bukannya aku tidak mampu melakukannya. Hua Sengzan juga tidak tahan. Seseorang memintaku untuk menjagamu. Li Qingshan berkata, kamu akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Itu Gu Yanying, bukan? Tiba-tiba mendengar seseorang langsung menyebut namanya, Hua Sengzan sedikit terkejut. Faktanya, dia malah menjadi agak kesal. Namun, dengan pengendalian diri yang besar, dia tidak menunjukkannya. Dia hanya bertanya, bagaimana kamu tahu? Li Qingshan berkata, meskipun aku bukan yang terpintar, setidaknya aku pintar rata-rata. Orang yang memintamu untuk menjagaku jelas bukan Bos Wang. Dia membenciku lebih dari cukup. Komandan membenciku, tapi kamu ingin menjagaku. Artinya status orang tersebut lebih tinggi lagi. Bahkan Bos Wang harus mendengarkannya. Saya hanya melihat orang yang begitu penting, Gu Yanying. Hua Sengzan berkata, orang yang cerdas. Analisismu tidak buruk. Li Qingshan berkata dengan penuh semangat, lagi pula, aku berani mengatakan bahwa kamu tertarik padanya. Oh, kenapa begitu? Li Qingshan berkata, bisa tetap tidak terganggu oleh kecantikan tiada taraf seperti Master Clan Kiyu dan tidak tertarik pada pria, itu hanya berarti kamu mencintai orang lain. Aku hanya melihat satu wanita yang bisa melampaui Master Clan Kiyu dalam hal pesona. Aku yakin Komandan Gu tidak akan memperlakukanku, Li Qingshan, sebagai orang penting. Memintamu untuk menjagaku mungkin hanya permintaan biasa. Hanya permintaan biasa dan kamu bersedia menyinggung perasaan sahabatmu untuk lindungi aku. Ini bukan hanya kesetiaan kepada atasan. Hua Sengzan berkata, kamu terlalu rendah hati. Kamu tidak hanya pintar, tapi sangat pintar. Li Qingshan berkata, kalau begitu, kamu seharusnya tidak menjagaku. Mengapa? Li Qingshan menyeringai. Karena kita adalah rival dalam cinta. Bahkan Hua Sengzan tertegun beberapa saat sebelum tertawa. Dia tertawa begitu keras hingga dia menahan lututnya. Kamu hebat, Li Qingshan. Aku sudah lama tidak tertawa sebebas ini. Of, saingan dalam cinta. Hahaha, ini menarik sekali. Li Qingshan tersenyum padanya. Dia sekuat batu yang digali dari jurang. Dia jelas tidak bercanda. Hua Sengzan juga berhenti tersenyum, namun senyuman di wajahnya tidak hilang. Kalau begitu, tahukah kamu seperti apa penampilan kami? Seperti apa? Seperti dua semut yang berebut gunung. Hei, pergilah, ini wilayahku. Aku bahkan tidak bisa memindahkan satu batu pun. Li Qingshan berkata, bahkan jika kamu seekor semut, selama kamu mendaki dengan keras, suatu hari kamu akan mencapai puncak gunung. Mendaki, tahukah kamu, pegunungan terus bertambah tinggi. Anda baru menaiki satu anak tangga kecil, dan itu sepuluh kali lebih tinggi. Bangun. Li Qingshan berkata dengan percaya diri, kamu meremehkanku. Hua Sengshan berkata, baiklah, kalau begitu aku pasti akan menjagamu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mendaki. Li Qingshan terkejut, tentu saja aku akan mendaki sampai aku mati. Jangan bilang padaku bahwa kamu akan mengejar seorang wanita seumur hidupmu. Dia menetapkan tujuan yang jauh untuk dirinya sendiri dan bekerja keras untuk mencapainya. Namun, dia tidak menganggap tujuan tersebut sebagai makna akhir hidupnya. Tidak peduli apakah itu Gu Yanying atau pergi ke surga ke sembilan. Jika dia terbunuh di tengah usahanya, dia hanya bisa mengangkat bahu dan meminta maaf kepada Broter Bull. Ini adalah tanda yang ditinggalkan di kehidupan sebelumnya dan juga merupakan pengalaman mendalam dalam kehidupan ini. Rasa lapar dan dingin di kandang sapi membuat anak penggembala sapi itu hanya mau memakai baju berbahan katun dan makan daging. Sampai saat ini, tujuannya hanya setara dengan kemeja katun yang lebih besar dan daging yang lebih enak. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa berharganya kedua hal ini. Kehangatan pakaian katun bisa menghangatkan hati seseorang dan rasa dagingnya lebih enak dari semua ramuan. Namun, itu tidak suci dan bisa diperoleh dengan sepasang tangan. Tidak ada hal lain yang lebih baik untuk kulakukan, tetapi kamu tidak akan memahami perasaan ini. Hua Sengzan tersenyum. 299. Kamu akan menyesalinya, kata Li Qingshan serius. Hua Sengzan menatap Li Qingshan. Perlahan-lahan, sudut mulutnya melengkung tak terkendali dan dia tidak bisa menahan tawa. Li Qingshan mengangkat alisnya. Apakah kamu sudah selesai tertawa? Hua Sengzan memegang bahu Li Qingshan. Maaf, maaf. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Setelah tertawa beberapa saat, dia berkata, aku bersedia menjagamu bukan hanya karena instruksinya. Kamu sungguh terlalu menarik. Jika Anda sedikit lebih tampan, itu bukan tidak mungkin. Li Qingshan merasakan hawa dingin di punggungnya ketika dia membalas kata-katanya. Hua Sengzan tertawa sambil menunggangi angin dan terbang ke langit. Senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah kamu menyesal? Li Qingshan berbalik dan kembali ke halaman. Dia melihat Liu Chuan Feng memegang toples anggur dan menuangkannya ke mulutnya. Sun Fubai sepertinya berusaha membujuknya. Liu Chuan Feng tidak mendengarkannya. Dia meletakkan toples anggur dan berkata, saya membayar meja makanan dan anggur ini dari kantong saya sendiri. Ketika tuan lain datang ke Menara Seratus Rasa untuk makan, penjaga toko akan menyambut mereka dengan tangan terbuka. Tidak peduli apa yang mereka makan, dia tidak akan menagih satu batu roh pun, tapi aku harus membayar tagihannya dengan jujur. Kalau aku ingin menawar, aku harus dipandang rendah. Untuk apa semua ini, itu semua agar kamu mengakui sekolah novel dan pelajari metode mereka. Sun Fubai berkata, adik laki-laki, kurangi sedikit saja. En kecil, ayo pergi. Saat Li Qingshan berbicara, dia melewati Liu Chuan Feng seolah-olah dia tidak melihatnya. En kecil melompat dan mengikutinya ke dalam keranjang bambu. Liu Chuan Feng tertegun, dan dia tiba-tiba melemparkan toples anggur itu ke tanah. Pergilah, kalian semua pergi. Lagi pula kalian semua sama saja. Kalian semua meremehkanku. Li Qingshan tiba-tiba berhenti dan berkata tanpa menoleh, Liu Chuan Feng, tolong jaga sikapmu. Mungkin Anda masih bisa mendapatkan rasa hormat dari saya, tetapi jika Anda hanya tahu cara minum dan buang air besar. Itu memang tidak patut dihormati. Sekolah novel telah jatuh ke kondisi seperti itu. Anda sebaiknya memikirkan sumber semua ini. Liu Chuan Feng terdiam. Kata yang bagus. Seorang pria dengan mahkota tinggi di kepalanya perlahan berjalan mendekat. Dia kurus dan tidak canggih, dan tidak lain adalah kepala sekolah Yin Yang, Mabuyi. Sun Fubai berpikir, Pulau Kludwisep hari ini. Suasananya sangat ramai tidak seperti sebelumnya. Itu dia. Dia telah membawa vitalitas ini, tapi berapa lama dia bisa mempertahankannya. Li Qingshan berkata, Li Qingshan memberi salam pada guru, saya tidak tahu kamu akan datang. Apa masalahnya? Seperti yang diharapkan, tatapan Mabuyi tertuju pada Little N, matanya dipenuhi keheranan dan harapan. Aku di sini untuk Little N. Pernahkah kamu mendengar tentang Cloud Book Case of the Seven Lot? Li Qingshan menggelengkan kepalanya, namun Sun Fubai berkata dengan terkejut, mungkinkah itu teknik rahasia tertinggi dari aliran Yin Yang, rak buku awan dari Tujuh Lot? Setelah penjelasan Sun Fubai, Li Qingshan mengetahui bahwa rak buku awan Tujuh Lot adalah teknik budidaya kuno yang diturunkan dari zaman kuno. Nilainya bahkan lebih tinggi daripada teknik penaklukan setan Fajra Buddha, dan sangat sulit untuk dikembangkan. Seseorang tidak hanya harus sangat peka terhadap lima elemen, tetapi mereka juga harus dapat menggunakannya dengan bebas. Bahkan pada zaman dahulu, hanya sedikit orang yang bisa mengolahnya. Namun, setelah dikultivasikan, itu akan menjadi sangat kuat. Selama seseorang mau mempelajarinya, mereka dapat menggunakan hampir semua lima elemen dan teknik Yin dan Yang. Aspek paling kuat dari Cloud Book Case of the Seven Lot bukanlah pertarungan, melainkan ramalan. Ia bisa memprediksi masa lalu dan masa depan, serta memprediksi perubahan nasib. N kecil kebetulan adalah penerus sempurna untuk teknik rahasia ini. Mata Mabuyi berbinar, dia sangat ingin melihat efek dari Little N yang mempraktikkan teknik rahasia aliran Yin Yang ini. Li Qingshan berkata, N kecil adalah murid agama Buddha. Ini mungkin bukan sesuatu yang bisa kita putuskan. Mabuyi berkata, saya sudah mendiskusikannya dengan guru satu pikiran. Dia setuju. Bukankah keduanya berbenturan? Li Qingshan agak terkejut. Dia tidak pernah mengira guru satu pikiran akan begitu murah hati, rela membiarkan murid utamanya menghabiskan waktu dan tenaga untuk teknik kultivasi lainnya. Kamu tidak tahu, ada banyak perbedaan antara teknik budidaya kuno dan teknik budidaya modern. Khususnya, teknik ini benar-benar berbeda dari metode budidaya Buddha, sehingga tidak bertentangan dengan teknik penaklukan iblis raja penjaga. Tetapi kecepatan kultivasinya pasti akan melambat. Li Qingshan segera melihat inti masalahnya. Ini juga merupakan alasan mengapa guru satu pikiran menyetujui permintaan Mabuyi. Kecepatan kultivasi Little N terlalu cepat, yang membuatnya agak takut karena suatu alasan. Dia jelas tidak memahami keinginan besar yang dibuat di jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Ini hanyalah naluri seorang biksu. Itu benar, tapi menurutku itu sepadan. Sebagai seorang ahli meridian surgawi, N kecil mungkin dapat berkembang dengan lancar sebagai praktisiki tanpa hambatan apapun, tetapi begitu dia mencapai yayasan pendirian, keuntungan ini tidak akan ada lagi. Setiap langkah semakin jauh menjadi semakin sulit, jadi fondasinya akan menjadi sangat penting. Mengapa dia tidak menggunakan periode keuntungan ini untuk membuat fondasinya menjadi lebih stabil? Li Qingshan menganggapnya masuk akal. Dia bertanya pada Little N, bagaimana menurutmu? N kecil menundukkan kepalanya sambil berpikir sejenak seperti orang dewasa. Dia melirik Li Qingshan dan mengangguk setuju. Melihat N kecil menyetujuinya, Mabuyi tersenyum. Dia adalah orang yang pintar. Melihat situasinya, dia berpikir, Li Qingshan ini sangat penting baginya. Apakah dia ingin memperlambat kecepatan kultifasinya dan menunggunya? Namun, niat Little N tidak seperti yang dipikirkan Mabuyi. Itu berbeda dari prediksi master satu pikiran dan pimpinan sekolah lainnya. Faktanya, yang terjadi justru sebaliknya. Dia khawatir akan berpisah darinya, tapi dia juga takut dialah yang akan tertinggal. Di masa lalu, Oksen pernah memberitahunya bahwa jalannya akan sangat berbahaya. Dia harus melakukan semua yang dia bisa untuk mengikuti jejaknya. Jika dia merasa tidak bisa bertahan, maka dia harus menyerah pada jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Bagaimana dia bisa menyerah? Entah itu kitab suci raja penjaga tentang subdual iblis atau rak buku awan dari tujuh lot, semuanya bagaikan batu hingga gunung jika dibandingkan dengan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Kecepatan kultifasinya sebenarnya tidak terlalu cepat. Dibandingkan dengan Li Qingshan yang telah berubah menjadi Dasmon, budidayanya masih sedikit pucat jika dibandingkan. Ini karena jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa terlalu mendalam. Bahkan dengan bakat pemahamannya, setiap langkah maju sangatlah sulit baginya. Namun, dia menggunakan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa sebagai landasan dan mengambil wujud manusia. Itulah sebabnya dia mampu mencapai keajaiban mencapai lapisan ke-6 dalam satu siang dan malam. Tubuh yang terkondensasi dari jalan tulang putih dan keindahan luar biasa ini mungkin merupakan keajaiban meridian surgawi yang menakjubkan di mulut orang lain. Tetapi baginya, itu hanyalah ilusi pantulan bulan di dalam air. Dibandingkan dengan Li Qingshan yang mempraktikan jalur manusia dan Daemon, dia tampak seperti memiliki dua wajah, tetapi sebenarnya dia hanya memiliki satu jalur, yaitu jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Jelas sekali, dia bisa mengesampingkan jalan ini. Dia hanya mempraktikan kitab suci subdual iblis Raja Penjaga. Dengan efek awal dari kemampuan ini, dia dapat mengolahnya menjadi yayasan pendirian. Tidak akan sulit baginya untuk naik lebih tinggi lagi. Namun, persyaratan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa tidak hanya terletak pada bakat dan pemahaman, tetapi juga pada kemauan dan ketabahan mental. Sekali mengejar penampakan warna merah terang, ini akan melampaui pentingnya sifat tulang putih dan Dharma Buddha. Ini akan melampaui metode budidaya itu sendiri. Pada saat itu, jika dia ingin kembali dan mempraktikkan teknik ini, kesulitan kultivasinya akan meningkat pesat. Setidaknya, di dunia ini, tidak ada seorang pun yang mampu mengatasi kendala ini. Bahkan dengan bakat pemahaman Little Anne, dia tidak akan bisa membuka kembali pintu yang tertutup ini. Dia masih harus menemani Li Qingshan melampaui sembilan surga. Bagaimana dia bisa menyerah pada gunung besar demi sebuah kerikil? Di Ice-Watcliffe, dia secara pribadi menyaksikan langsung serangan Oxen. Keterkejutan yang dia rasakan tidak kalah dengan kejutan yang dialami Li Qingshan. Jika Oxen menginginkan hari ketika Li Qingshan bisa berdiri bahu-membahu bersamanya. Lalu hak apa yang dia miliki untuk mengikuti sisinya? Kitab Suci Raja Penjaga tentang Subdual Setan atau Rak Buku Awan dari Tujuh Lot. Lelucon yang luar biasa. Jalan Tulang Putih dan Kecantikan Luar Biasa adalah satu-satunya pilihannya. Akibatnya, meskipun tanpa Mabuyi, dia masih akan memperlambat kecepatan kultifasinya. Ini kebetulan memberinya alasan yang layak. Selain itu, mengamati kerikil dapat membantunya memahami gunung besar tersebut. Dia agak tertarik dengan teknik ramalan para kultifator kuno, karena teknik seperti itu ada di Jalan Tulang Putih dan Keindahan Luar Biasa. Namun, budidayanya saat ini terlalu rendah, sehingga dia tidak dapat melakukan kontak dengannya. Saat ini, dia hanya bisa memulai dari dasar dan memahaminya terlebih dahulu sehingga dia bisa membuat beberapa persiapan untuk masa depan. Mabuyi berkata, ini bukan tempat untuk meneruskan teknik. Ikutlah denganku ke Pulau Bogu. N kecil melirik Li Qingshan. Li Qingshan tersenyum dan berkata, pergilah. Berkultifasi dengan baik dengan Patriark Ma. Saya kebetulan sedang bermeditasi di sore hari. Setelah mengantar Little N, Li Qingshan baru saja hendak kembali ke kamarnya untuk minum obat dan berkultifasi. Namun, Liu Chuanfeng tiba-tiba berdiri, saya punya tempat yang bagus untuk berkultifasi di sini. Oh! Liu Chuanfeng membawa Li Qingshan ke halaman paling dalam. Pada dasarnya ada ruang kosong di tengah halaman besar. Lingkungan sekitar awalnya ditutup, jadi Li Qingshan belum menemukannya di pagi hari. Formasi yang terukir di ruang kosong itu sangat mirip dengan formasi pengumpulan roh yang pernah dilihat Li Qingshan di ruang budidaya terpencil di penjaga Hawk Wolf di masa lalu, tetapi formasi itu jauh lebih besar dan lebih rumit. Terlebih lagi, lekukan di atasnya semuanya telah diisi dengan batu spiritual, dan itu tidak tampak seperti batu spiritual inferior biasa. Begitu Li Qingshan mengulurkan tangannya, dia dihadang oleh kekuatan besar. Dia tidak dapat mengambil satu langkah pun lebih dekat ke formasi. Dia bisa merasakan bahwa meskipun dia melakukan daemonifikasi, dia tidak akan mampu menembus kekuatan ini. Liu Chuanfeng mengeluarkan tablet pinggangnya sebagai pemimpin sekolah novel. Desain tablet pinggang berbeda dengan murid biasa. Ini sangat rumit. Setengahnya adalah awan yang naik dan turun, sedangkan awan itu menjelma menjadi berbagai sosok, tumbuhan, burung, dan binatang. Masing-masing dari mereka setipis biji sesawi, namun juga sangat detail. Liu Chuanfeng mengangkat tablet itu, dan formasinya sedikit berkedip. Sambil bersenandung, sepertinya beberapa mekanisme telah diaktifkan. Liu Chuanfeng menunjuk pada Li Qingshan. Li Qingshan berjalan menuju formasi. Kali ini tidak ada lagi hambatan. Begitu dia memasuki formasi, Li Qingshan merasakan kekuatan yang sangat murni dan luar biasa. Itu jauh lebih kuat daripada apa yang dia rasakan di ruang budidaya terpencil di penjaga Hawkuolf. Dan, dia dapat merasakan bahwa formasi tersebut bukan hanya untuk mengumpulkan ki spiritual dunia. Sebaliknya, ia dihubungkan ke sistem yang lebih besar dan rumit. Li Qingshan punya firasat bagus tentang hal itu. Itu adalah formasi besar-besaran yang menyelimuti seluruh ratusan aliran pemikiran. Pembentukan di Pulau Kludwisep merupakan salah satu poin krusial dalam pembentukannya. Danau naga dan ular selalu menjadi tanah terberkahi yang langka sehingga dipilih sebagai basis dari seratus aliran pemikiran, dan jalan yang dipilih oleh sepuluh aliran pemikiran adalah tanah yang diberkati di antara tanah yang diberkati. Berbagai pulau dihubungkan oleh pembuluh darah spiritual bawah tanah, dan tempat yang mereka pilih untuk membangun formasi adalah titik penting dari pembuluh darah spiritual. Melalui pengumpulan formasi, ki spiritual telah mencapai kepadatan yang luar biasa. Itu adalah tanah suci yang langka untuk bercocok tanam, tetapi hanya pemimpin sekolah yang berhak bercocok tanam di sini. Bahkan murid utama pun tidak memiliki hak itu. Namun, aliran novel sudah menolak keadaan seperti itu, jadi berbagai peraturan pada dasarnya tidak berguna. Liu Chuan Feng juga telah menyaksikan kekayaan Li Qingshan, jadi dia tidak dapat memikirkan hal lain yang menarik minatnya. Selama dalam formasi, Li Qingshan semakin merasakan pentingnya kata, bumi, dalam, kekayaan, persahabatan, metode, dan lokasi. Berkultivasi di sini, bahkan jika praktisiki tidak dapat menyerapki spiritual dunia, efeknya masih sepuluh kali lebih kuat daripada berkultivasi di luar. Selain itu, dia dapat menyerapki spiritual dunia, dan penyempurnaan kinya akan mengalami peningkatan kualitatif. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya memahami nilai dari formasi tersebut, dia tahu bahwa menurut aturan seratus aliran pemikiran, menggunakan fasilitas apapun akan memerlukan biaya baturoh. Saat dia hendak bertanya, Liu Chuan Feng berkata, berkultivasi dengan baik. Dia berbalik dan pergi. Dia ingin menggunakan kemabukannya untuk mengungkapkan kebenaran dan menggerakkan Li Qingshan, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan memiliki efek sebaliknya. Li Qingshan berkecil hati dan tidak lagi memiliki harapan. Sungguh sia-sia bagi orang seperti itu untuk mengembangkan teknik aliran novel. Melihat punggung Liu Chuan Feng yang agak kesepian, Li Qingshan berkata, tunggu. Liu Chuan Feng berbalik, dan Li Qingshan berkata dengan tulus, terima kasih. Liu Chuan Feng memaksakan senyum dan berkata, sama-sama, kamu satu-satunya murid sekolah novel. Tapi aku minta maaf. Li Qingshan sangat jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Dia pasti akan memikirkan cara untuk membayarnya kembali, tetapi dia tidak bisa menyanyiakan waktunya yang berharga untuk mengembangkan teknik tanpa masa depan untuk membayarnya kembali. Liu Chuan Feng berkata, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Saya mengerti, dan saya tidak akan memaksamu lagi. Li Qingshan berkata, mengapa kamu harus menulis buku seperti itu? Liu Chuan Feng menunduk dan mengepalkan tangannya. Saya tidak mau menulis hal seperti itu. Saya tahu novel yang saya tulis itu sampah, tapi tidak ada yang mau membacanya. Tapi tidak ada seorang pun yang mau membaca dengan serius apa yang saya tulis. Sebuah novel yang tidak ingin dibaca oleh siapapun tidak akan mengumpulkan kekuatan iman apapun. Lalu kenapa kamu tidak menyerah saja pada teknik sekolah novel? Dengan budidaya kirefinemen lapisan ke-10, jika kamu bekerja keras, kamu memiliki peluang besar untuk mencapai foundation-foundation. Kalau begitu, saya akan menjadi seorang kultifator biasa, dan jalur aliran novel akan benar-benar terputus. Kepala sekolah novel sebelumnya, yang juga guru saya, memegang tangan saya sebelum meninggal dan meminta saya untuk melewati jalur sekolah novel. Meskipun kamu meremehkanku, terlepas dari apakah kamu mengagumiku atau tidak, aku tetaplah sekolah novel. Setelah mengatakan itu, Liu Chuanfeng tampak lega. Dia mengangkat kepalanya dan bergumam, Guru, saya sudah mencoba yang terbaik. Pada saat itu, Li Qingshan tiba-tiba berkata, bukan tidak mungkin untuk merevitalisasi sekolah novel. Liu Chuanfeng tiba-tiba berbalik. Kamu bersedia mengembangkan teknik sekolah novelku. Li Qingshan berkata, saya tidak mengatakan itu. Terus Anda. Tapi aku mungkin bisa membantumu, tapi aku punya syarat. Ambil kembali dan hancurkan novelmu itu. Liu Chuanfeng secara naluriah ingin menolak. Sampah-sampah itu adalah satu-satunya harta yang tersisa. 300. Ketika Li Qingshan terbangun dari kondisi meditasinya, bulan sudah tinggi di langit, sinarnya yang keperakan bagaikan sapuan, menerangi bumi. Deretan bangunan bambu dipotong oleh cahaya bulan menjadi pemandangan cahaya dan bayangan yang saling bersilangan. Di atas tanah juga ada pilar cahaya yang mengjulang ke langit. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia berada di pilar cahaya ini. Itu adalah cahaya spiritual yang dikumpulkan oleh formasi. Ki sejati di lautan Ki-nya menjadi semakin melimpah. Di bawah penindasan penyuruh dan pemurnian cincin sumeru, itu seperti dano murni tanpa batas, tanpa riak apapun. Namun, selama dia membutuhkannya, dia juga bisa menimbulkan gelombang dahsyat dan menghancurkan semua yang ada di depannya. Li Qingshan tersenyum. Dengan bantuan formasi sihir ini, tahap Lian Ki tidak akan menjadi kendala baginya. Dia melangkah keluar dari formasi sihir dan berjalan di sepanjang koridor panjang cahaya dan bayangan menuju kediamannya, sebuah rumah bambu yang menghadap ke danau. Aku bahkan tidak punya waktu untuk membereskannya setelah aku menentukan pilihanku pagi ini. Dia akan tinggal di seratus aliran pemikiran untuk waktu yang lama, jadi dia perlu membereskan dirinya sendiri. Cahaya berkelap-kelip di keranjang bambu, dan suara samar terdengar. Li Qingshan tersenyum dan membuka pintu. Liu Chuan Feng dan Sun Fu Bai, yang duduk berhadapan, menoleh bersamaan. Qingshan. Li Qingshan berjalan ke meja, duduk bersilah, dan dengan tenang bertanya, Sudahkah kamu memutuskan? Saya sudah memutuskan. Mata Liu Chuan Feng merah seperti baru saja menangis. Menyetujui apa yang dikatakan Li Qingshan sama dengan menyangkal semua upayanya di masa lalu. Itu juga berarti bahwa karakter yang dia ciptakan akan meninggalkannya selamanya, tidak akan pernah muncul lagi di dunia ini. Meskipun mereka palsu dan tak bernyawa, mereka telah menemaninya melewati siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena nasihat Sun Fu Bai, dia tidak akan bisa membuat keputusan seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Sun Fu Bai berkata, kami akan menunggu Fajar. Saya akan memerintahkan anak buah saya untuk mengingat dan menghancurkan novel-novel itu. Li Qingshan berkata, itu tidak perlu. Biarkan memudar secara alami. Hah! Mata Liu Chuan Feng membelalak. Li Qingshan berkata, yang aku butuhkan hanyalah tekad. Aku benci orang yang tidak mau mengorbankan apapun dan hanya ingin duduk diam dan menunggu orang lain menyelamatkan mereka. Untungnya, kamu bukan salah satu dari mereka. Liu Chuan Feng merasa seolah-olah dia telah diselamatkan dari pintu kematian. Dia meraih tangan Li Qingshan dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saat dia sudah tenang, Li Qingshan berkata, kalau begitu, mari kita mulai. Bagaimana kita memulainya? Liu Chuan Feng dan Sun Fu Bai saling berpandangan. Li Qingshan mengangkat bahunya. Tentu saja untuk mengajariku teknik aliran novel. Kamu, kamu mau belajar? Liu Chuan Feng bertanya dengan tidak percaya. Sikap Li Qingshan pada awalnya cukup tegas. Belum tentu. Aku harus memahaminya dulu, tapi mungkin aku akan mempelajarinya. Aku bukan penyelamat. Aku tidak mungkin tidak memahami aliran novel. Saya akan menyelamatkan sekolah novel, kata Li Qingshan tanpa basa-basi. Prinsipnya adalah melakukannya sampai akhir. Wajah Liu Chuan Feng penuh kegembiraan, tapi hati Sun Fu Bai dipenuhi kekhawatiran. Mungkinkah menghidupkan kembali tubuh yang membusuk ini dengan menyuntikkan darah segar dan kuat ke dalamnya? Atau akankah darah ini terbuang percuma? Namun bagaimanapun juga, aliran novel yang sempat mengalami stagnasi selama bertahun-tahun, mulai bergerak maju kembali. Kakak senior, beritahu saya. Sun Fu Bai berdeham dan memulai pelajaran. Teknik aliran novel tidak sulit untuk dikembangkan. Mereka bahkan tidak perlu mengembangkan teknik lain. Mereka hanya perlu menggunakan teknik kondensasi air Gui sebagai fondasinya. Mereka hanya perlu memadatkan jimat dewa di tubuh mereka. Jimat ilahi adalah sejenis jimat spiritual. Tapi mereka berbeda dari jimat spiritual biasa. Jimat spiritual adalah dokumen langit dan bumi. Penggarap dapat menggunakannya untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi, tetapi jimat dewa dapat berkomunikasi dengan kekuatan khusus lainnya. Itu adalah kekuatan iman yang datang dari hati makhluk hidup. Penggarap yang memiliki jimat dewa akan dapat hidup di dunia fana. Manusia percaya bahwa ini adalah karakteristik para dewa. Nama jimat ilahi itu adalah jimat ciptaan agung. Di masa lalu, seorang kultifator kuno telah meniru bentuk memutar dari fena roh bawah tanah. Itu adalah bentuk embryo dari Talisman of Great Creation. Langkah pertama bagi murid sekolah novel adalah menyingkat jimat dewa ini. Ini tidak sulit bagi Li Qingshan. Dia memperkirakan dia akan mampu melakukannya paling lama dalam 10 hari. Atribut pelindung air memainkan peran penting. Tapi ini adalah langkah paling sederhana bagi murid sekolah novel. Mengumpulkan kekuatan iman untuk memperkuat jimat ilahi ini adalah langkah tersulit. Tidak mudah menulis novel yang bisa menjadi legenda. Namun dalam kehidupan Li Qingshan sebelumnya, dia secara pribadi telah melihat banyak orang melakukannya. Dia secara pribadi telah menyaksikan lahirnya banyak karakter legendaris. Jika jimat ilahi ciptaan agung ada di dunia itu, mereka pasti akan muncul hidup-hidup di dunia ini. Jadi apa yang akan dia lakukan sekarang? Temukan salah satu buku dan salin. Melihat Li Qingshan bersedia mempelajari metode aliran novel dan tidak perlu menghancurkan novelnya sendiri, Liu Chuan Feng mendapatkan kembali semangatnya dan berkata dengan bangga, Meskipun kamu meremehkanku, sungguh tidak mudah untuk menulis novel. Jika kamu menulisnya sendiri, kamu mungkin tidak bisa membandingkannya denganku. Li Qingshan setuju dengannya. Dia bukan tipe orang yang duduk dan menulis novel. Mengesampingkan fakta bahwa dia tidak bisa mengingat begitu banyak kata di kehidupan sebelumnya, bahkan jika dia bisa, apakah dia bisa mengubah segalanya? Kisah-kisah yang syarat dengan selera modern itu mungkin tidak sesuai dengan pola pikir masyarakat zaman ini. Pada akhirnya, mereka hanya akan diperlakukan sebagai impian orang gila. Bahkan jika dia benar-benar bisa menyalin novel legendaris, berapa tahun yang dibutuhkan untuk mengumpulkannya. Bahkan jika dia berhasil pada akhirnya, itu hanya masalahnya. Itu tidak akan dianggap sebagai penyelamatan sekolah novel. Sun Fubai juga memikirkan masalah ini. Dia menghela nafas dengan sedikit khawatir. Ini tidak mudah. Li Qingshan berkata dengan percaya diri, Saya pikir kalian salah tentang masalah yang paling penting. Apa? Entah itu novel atau jimat dewa, semuanya hanyalah peluang. Yang terpenting adalah medianya. Apa maksudmu dengan medium? Istilah baru ini membuat Sun Fubai dan Liu Chuanfeng agak bingung. Li Qingshan menjelaskan sedikit, itulah yang disebut saluran penyebaran. Bahkan jika anda menulis novel yang indah, tidak ada gunanya jika tidak ada yang membacanya. Liu Chuanfeng berkata dengan tidak setuju, jika anda berpikir itulah masalahnya, maka anda terlalu meremehkan kami. Baru pada saat itulah Li Qingshan mengetahui bahwa Sun Fubai memiliki bisnis yang sangat besar di dunia fana. Di prefektur Clear River, semua toko buku besar berada di bawah namanya. Semuanya atas nama dia. Selama Liu Chuanfeng menulisnya, betapapun tak tertahankannya isinya, mesin cetak keluarga mu akan mampu mencetaknya dalam jumlah besar dan menempatkannya di toko buku di seluruh negeri. Setiap salinan buku itu murah dan bahkan dapat diberikan secara gratis. Semuanya sia-sia. Li Qingshan tersenyum. Apakah itu semuanya? Apalagi, kata Liu Chuanfeng. Li Qingshan berkata, saya lahir di sebuah desa pegunungan kecil. Tidak ada satupun toko buku di sana, dan saya belum pernah melihat satu buku pun selama lebih dari satu dekade. Anda dapat menghitung jumlah orang yang melek huruf di sana dengan satu tangan. Terus, Liu Chuanfeng bingung. Wajar jika orang bodoh dari desa pegunungan menjadi buta huruf. Orang-orang itu bahkan memandang rendah para cendikiawan di antara manusia, apalagi para pejuangki yang perkasa. Namun, Sun Fubai sepertinya memahami sesuatu. Li Qingshan menambahkan, Anda tadi menyebutkan bahwa pejabat sekolah konfusianisme yang mengawasi suatu wilayah akan memadatkan jimat dewa di tubuh mereka, bukan? Ya, jimat ilahi disebut jimat kebajikan agung. Ini sebenarnya jimat kebajikan asli dari aliran taoisme. Kebajikan adalah istilah yang sangat penting bagi para kultifator kuno. Kesulitan dalam budidaya sangat besar, dan daemon serta monster merupakan ancaman besar. Hal ini memaksa mereka untuk menggunakan semua kekuatan yang mereka bisa. Kedua jenis jimat ilahi ini menggunakan dua kekuatan yang sangat berbeda di hati manusia. Yang satu adalah iman, dan yang lainnya adalah rasa syukur. Setelah para penggarap kuno melakukan perbuatan baik, seringkali ada rakyat jelata yang bersedia mendirikan tablet umur panjang dan memuja dermawan mereka siang dan malam. Meskipun Talisman of Virtue tidak bisa mengubah palsu menjadi nyata seperti Talisman of Great Creation, itu bisa mengubah ilusi menjadi kenyataan. Namun, hal itu berdampak mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Di era kacau di mana daemon berkeliaran, keberuntungan bahkan lebih penting daripada kekuatan. Para penggarap seringkali bertemu dengan seekor anjing di sudut jalan. Anda dapat mengetahui sekilas bahwa itu adalah General Daemon. Dalam keadaan sulit seperti itu, tidak peduli seberapa jeniusnya Anda. Anda hanya bisa berakhir sebagai camilan. Apa? Seorang penggarap pendirian yayasan. Apa menurutmu Komandan Daemon tidak mau keluar jalan-jalan? Ada juga mutan yang kuat dan penggarap iblis yang menakutkan. Kekuatan seorang individu benar-benar terlalu kecil. Bahkan jika seseorang berkultivasi dalam pengasingan selama sisa hidupnya, tidak dapat dihindari bahwa bencana akan datang dari surga hanya dengan duduk di rumah. Oleh karena itu, mempelajari ramalan dan mengumpulkan pahala menjadi subjek penting bagi para kultifator. Mampu memprediksi situasi seperti itu, atau bahkan memiliki sedikit keberuntungan untuk menghindari situasi seperti itu, menjadi hal yang sangat penting. Namun, di era ini, situasi seperti itu tidak perlu dikhawatirkan. Meskipun para pembudidaya masih bertarung sengit satu sama lain, dibandingkan dengan Dasmon, hantu, mutan, dan pembudidaya iblis, mereka tampak sangat lembut dan mengemaskan. Menghabiskan upaya untuk mengumpulkan pahala menjadi suatu kerugian. Di aliran konfusianisme, hanya murid yang tidak layak yang akan menempuh jalur pejabat. Hal ini menyebabkan banyak penggarap mengeluh atas runtuhnya moralitas dan merosotnya hati manusia. Sun Fubai berkata, King Shan, apa maksudmu? Li King Shan berkata, Maksud saya, Anda semua telah salah mengira identitas Anda sejak awal. Yang diperhatikan oleh para novelis bukanlah bagaimana mengarang cerita, tetapi menjadi seperti pejabat sekolah konfusianisme, mengelola tanah seluas 3.000 li ini dan berusaha menjadikan sebanyak mungkin orang sebagai penyebar cerita. Anda mungkin berpikir bahwa orang-orang itu sangat bodoh, tetapi kapan kita membutuhkan orang-orang bijak? Bukankah justru karena sekelompok orang bodoh percaya pada monster itulah monster itu menjadi nyata? Sejujurnya, saya tidak memiliki prasangka apapun terhadap apa yang Anda tulis. Aku hanya tidak menyukainya, tapi apa yang aku tidak suka bukan berarti orang lain tidak menyukainya. Saya yakin mereka tidak memiliki persyaratan yang tinggi untuk sebuah cerita. Faktanya, dibandingkan dengan puisi dan lagu yang ditulis oleh para sarjana hebat itu, mereka bahkan akan lebih menyukai novel yang Anda tulis. Penonton novel ilmiah tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan orang biasa. Mata Liu Chuanfeng berbinar, jika dia benar-benar mencapai langkah itu, tidak akan sulit baginya untuk menerobos kerana yayasan pendirian. Namun kemudian dia berkata dengan sedih, tetapi mereka tidak bisa membaca. Pesan Pavilion Laut Dia tidak mungkin menghabiskan waktu beberapa tahun untuk mengajari seorang petani tua cara membaca, bukan? Ini hanyalah rencana dan strategi jangka panjang. Jika kita tidak bisa mengajari para petani tua membaca, mengapa kita tidak bisa mengajari anak-anak? Kami tidak kekurangan uang, sehingga kami dapat mendirikan ratusan atau ribuan sekolah swasta hop. Dan mengajar anak-anak membaca secara gratis. Cepat atau lambat, mereka akan menjadi landasan para novelis. Sun Fubai juga tercengang dengan rencana Li Qing Shan. Penglihatan seperti ini benar-benar melampaui imajinasi mereka. Bahkan sekolah konfusianisme, yang menekankan pendidikan tanpa diskriminasi dan berkah, tidak akan berpikir untuk mendirikan sekolah swasta harapan. Akan lebih baik jika mereka tidak tahu cara membaca selama sisa hidup mereka dan hidup damai sebagai orang biasa. Namun rencana ini sepertinya masuk akal. Mereka selalu memikirkan cara menulis novel yang mengharukan, namun tidak memikirkan cara membina pembaca, terutama dari anak-anak petani yang paling rendah dan bodoh ini. Mungkin karena dia berasal dari desa pegunungan sehingga dia bisa memikirkan hal ini. Gagasan tentang sekolah swasta hop terlalu bagus. Mereka bahkan bisa menggunakan novel sebagai bahan bacaan inisiasi. Tentu saja, mereka tidak bisa menggunakan jenis seperti milik Liu Chuanfeng. Jadi inilah alasan mengapa dia bertekad agar Liu Chuanfeng menghancurkan buku-buku itu. Itu seperti seberkas cahaya telah menyala di hadapan mereka, dan ketika mereka memikirkannya, mercusuar cahaya itu segera menjadi matahari. Li Qing Shan memberi mereka waktu untuk mencernanya sebelum melanjutkan, jika Anda melihat lebih dekat, bukan hanya kata-kata yang dapat menyebarkan cerita. Di zamannya, masih belum banyak orang yang mau duduk dan membaca, namun melalui berbagai media, lebih banyak dewa yang diciptakan dalam 20 tahun terakhir dibandingkan 2000 tahun terakhir. Alur pemikiran Sun Fubai sudah jelas. Maksud Anda? Kami membutuhkan pendongeng, penyanyi, aktor, dan semua orang yang bisa menyebarkan cerita untuk kami. Setelah itu, kami akan menyatukan mereka dan mendirikan sebuah-sebuah asosiasi. Kami akan menyebutnya asosiasi Kludwisep. Li Qing Shan mengulurkan tangan kanannya dan tiba-tiba mengepalkannya sebelum mengayunkannya. Kami akan meminta mereka melakukan perjalanan ke setiap sudut prefektur Clear River dan menceritakan kisah yang kami tulis. Di dunia ini, orang-orang ini benar-benar inferior. Mereka dipandang rendah di mana-mana. Status mereka bahkan lebih rendah dibandingkan petani. Siapa yang tahu berapa banyak dunia yang memisahkan praktisiki dari orang-orang ini, namun dia berkata dia ingin menggunakan kekuatan mereka sekarang. Liu Chuan Feng dan Sun Fubai bahkan belum pernah mempertimbangkannya sebelumnya, tetapi setelah mempertimbangkannya dengan cermat, mereka menganggapnya sangat masuk akal. Awalnya, ketika Liu Qingshan mengatakan dia bisa menyelamatkan sekolah novel, mereka tidak sepenuhnya mempercayainya. Mereka hanya ingin mencobanya. Namun sekarang, mereka semua yakin hal itu akan berhasil. Jika mereka melanjutkan rencana Liu Qingshan, sekolah novel akan memiliki masa depan. Berhentilah menulis di mejamu. Keluarlah dan selesaikan semua ini. Mungkin butuh waktu, tapi selama kita berhasil, banyak orang akan mempercayai kita meskipun kita mengatakan akhir dunia akan datang tahun depan. Pada saat itu, kekuatan apa yang bisa kita gunakan? Kekuatan akhir dunia, Li Qingshan tersenyum. Sun Fubai dan Liu Chuanfeng begitu bersemangat hingga mereka hampir tidak bisa menahan diri. Hanya ada satu pemikiran di kepala mereka, aliran novel bisa diselamatkan. Paman Fu, masalah ini akan sangat merepotkan. Kamu harus menggunakan kekuatan yang kamu miliki di dunia fana untuk menemukan sebanyak mungkin pembantu untuk menyelesaikannya sedikit demi sedikit. Sun Fubai melambaikan tangannya sambil tersenyum. Tidak merepotkan, tidak merepotkan sama sekali. Pada usianya, budidayanya telah berhenti berkembang sejak lama. Tidak ada gunanya lagi terus berkultivasi. Namun, jika dia benar-benar bisa berhasil dengan ini, bukan tidak mungkin budidayanya akan maju ke tingkat yang benar-benar baru, mencapai ranah yang tidak pernah dia bayangkan di masa lalu. Kekuatan yang dikumpulkan oleh jimat ilahi selalu menjadi kekuatan yang melampaui konvensi budidaya. Entah itu untuk sekolah novel atau dirinya sendiri, dia pasti akan melakukan semua yang dia bisa. Alasan kebangkitan sekolah novel terletak pada malam ini dengan bulan yang cerah.